Cersil api di Bukit Menoreh Jilid 289. Beruntunglah bahwa beberapa saat kemudian, ada beberapa orang lagi yang datang menemui mereka. Demikian mereka mendengar bahwa Pandanwangi dan Suandaru datang, dua-tiga orang bebahu telah memerlukan datang untuk sekedar berbincang dengan mereka. Seperti yang direncanakan, maka ketika Senja turun, Suandaru pun telah bersiap-siap untuk pergi ke rumah Agung Sedayu. Namun ternyata bahwa justru Agung Sedayulah yang telah datang ke rumah Kigede. Agung Sedayu, Sekar Mirah dan Gelagah Putih. Sebenarnya lah bahwa Gelagah Putih merasa agak kesegan ikut menemui Suandaru. Tetapi Agung Sedayu dan Sekar Mirah telah mengajaknya, sementara Gelagah Putih tidak dapat memberikan alasan untuk menolak. Jika ia mengatakan keseganannya, maka tentu tidak akan dapat dimengerti oleh Agung Sedayu. Karena itu, betapapun juga, Gelagah Putih telah ikut pergi ke rumah Kigede Menoreh. Karena sudah agak lama mereka sudah saling bertemu, maka pertemuan itu memberikan kegembiraan kepada kedua belah pihak. Pandan Wangi telah memeluk Sekar Mirah sambil berkata, kau menjadi semakin segar sekarang Mirah. Sekar Mirah tersenyum. Katanya, kaulah yang menjadi semakin cantik. Mereka pun kemudian telah dipersilahkan duduk di ruang dalam. Gelagah Putih yang juga ikut duduk di ruang dalam sesaat memang merupakan keseganannya. Wajah Kigede memang menjadi cerah. Prastawa yang ikut duduk di antara mereka pun nampak gembira. Sejenak kemudian, maka mereka pun telah saling mengucapkan selamat dan mempertanyakan keselamatan keluarga mereka masing-masing. Suandaru pun kemudian mengabarkan bahwa Sabung Sari dan Untara telah pergi ke Sangkal Putung. Selain mengembang tugas, Sabung Sari juga sempat memberitahukan apa yang baru saja terjadi di tanah perdikan ini. Rasa-rasanya kami tidak sabar lagi menunggu untuk datang kemari, berkata Suandaru. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Katanya, tanah perdikan ini mendapat tekanan yang sangat berat. Tetapi ternyata Yang Maha Agung masih melindungi kami di sini. Kakang telah terluka parah, Desi Suandaru. Agung Sedayu mengangguk sambil teratawa kecil. Katanya, ya, aku memang terluka. Juga beberapa orang yang lain. Tetapi sekali lagi kami mengucapkan syukur, bahwa kami sudah menjadi berangsur baik. Namun di samping itu, kami pun harus melepaskan beberapa orang terbaik dari tanah perdikan ini. Itu wajar sekali, jawab Suandaru. Gelagah putih menarik nafas dalam-dalam. Ia sudah terlalu sering mendengarkan Agung Sedayu. Agung Sedayu dan Suandaru berbincang. Karena itu, maka ia pun sudah dapat menduga, apa yang akan dikatakan oleh Suandaru. Tetapi Gelagah putih justru merasa heran, bahwa Suandaru tidak segera sesorah tentang kelamahan Agung Sedayu. Biasanya Suandaru segera mengajari Agung Sedayu untuk memanfaatkan waktunya sebaik-baiknya sebagai murid utama orang bercambuk. Namun saat itu Suandaru pun berkata, meskipun wajar, tetapi tanah perdikan ini tidak boleh melupakan jasa mereka yang telah gugur. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Demikian pula Ki Gede adalah di luar dugaan Gelagah putih bahwa Suandaru tidak segera menilai kemampuan Agung Sedayu yang baru saja terluka. Tetapi Suandaru telah bercerita tentang keadaan kademangannya. Namun ceritanya terputus ketika Sekar Mirah dan Pandanwangi sibuk berbicara tentang anak Pandanwangi yang ditinggalkan di Sangkal Putung. Alangkah lucunya, berkata Sekar Mirah dengan nada dalam. Agung Sedayu memang menjadi berdebar-debar. Sudah beberapa kali Sekar Mirah menyebut-nyebut tentang anak. Bahkan kadang-kadang Sekar Mirah itu merenung sendiri menerawang memandang kejauhan. Anak bagi Sekar Mirah merupakan satu persoalan tersendiri. Untunglah ada Raraulan di rumah, berkata Agung Sedayu da dalam hatinya, kehadirannya dapat mengurangi kesepian di hati Sekar Mirah. Meskipun Raraulan tidak dapat dianggap sebagai anak-anak, tetapi Raraulan telah memberikan kesibukan tersendiri bagi Sekar Mirah. Namun agaknya Pandanwangi pun melebar ke persoalan-persoalan yang lain yang menyangkut rumah tangganya. Gelagah putih yang duduk di dekat perastawa telah mencertawakan dirinya sendiri. Ia tergesa-gesa menduga bahwa sikap Suandaru tentu akan sangat menjemukan. Namun dalam pada itu, ternyata oleh umurnya yang semakin banyak, serba sedikit terjadi juga perkembangan sikap Suandaru. Meskipun keinginannya untuk mengatakan ketidakpuasannya atas kemampuan Agung Sedayu seakan-akan telah menggelegak sampai kekerongkongannya, namun Suandaru berusaha untuk menahan diri. Ia tidak ingin dalam pertemuan yang terjadi setelah mereka cukup lama berpisah, langsung membersihkan petunjuk-petunjuk bagi kakak seperguruannya itu. Satu hal yang tidak akan dapat dilakukan beberapa tahun yang lewat. Aku masih mempunyai banyak waktu, bekata Suandaru di dalam hatinya. Ia pun sudah dapat mempertimbangkan bahwa Agung Sedayu tentu akan berkecil hati jika ia memberikan petunjuk-petunjuk kepada kakak seperguruannya di hadapan banyak orang. Karena itu, maka pertemuan itu merupakan pertemuan yang gembira. Tidak terganggu oleh sikap-sikap yang tidak menyenangkan dari semua pihak. Namun alam pada itu, tiba-tiba saja Pandanwangi bertanya kepada adik sepupunya, Prastawa, kapan kau akan meninggalkan masa lajangmu? Menurut pendapatku, kau sudah waktunya berkeluarga. Kau sudah melewati usia remajamu. Bahkan kau sudah dewasa penuh. Prastawa menunduk. Tetapi sebelum ia menjawab, Ki Gede pun berkata, Prastawa sudah mulai melangkah turun ke jalan yang menuju hidup kekeluargaan itu. Pandanwangi tersenyum sambil berkata, Sokurlah. Jika kamu berkeluarga, maka tatanan hidupmu akan segera berubah. Kau akan menjadi seorang kepala keluarga. Prastawa masih saja menunduk. Sementara Ki Gede berkata, ada sedikit selisih pendapat dengan orang tuanya. Tetapi mudah-mudahan segera teratasi. Oh, Pandanwangi termangu-mangu sejenak, apanya yang tidak sependapat. Ki Gede tersenyum. Katanya, sebaiknya kau tengok pamanmu. Ia jarang sekali keluar jika tidak ada persoalan yang sangat penting. Bahkan ketika di tanah perdikan ini terjadi pergolakan, pamanmu sama sekali tidak menampilkan diri. Ia mewakilkan kegiatannya kepada Prastawa. Pandanwangi mengangguk-angguk. Ia mengerti, kenapa pamannya tidak lagi mau mencampuri urusan pemerintah di tanah perdikan menoreh meskipun sebenarnya ia berhak dan berkewajiban. Tetapi bahwa ia pernah tergelincir ke dalam satu sikap yang sangat tercelah karena sudah memberontak, maka perasaan bersalah itu demikian dalam mencengkam jantungnya. Namun menurut penglihatan Pandanwangi bahkan ayahnya Ki Gede menoreh, Prastawa mempunyai sikap yang sangat berbeda dengan ayahnya. Ia tidak menyianyikan kepercayaan yang diberikan oleh Ki Gede. Dengan bersungguh-sungguh Prastawa ingin mengabdikan dirinya kepada tanah perdikan menoreh, justru untuk menebus dosa yang pernah diperbuat oleh ayahnya. Dalam pada itu, maka Pandanwangi itu pun kemudian berkata, Baiklah, aku akan bertemu dengan paman. Jangan membicarakan persoalan yang menyangkut pemerintahan di tanah perdikan ini, Desis Prastawa, setiap kali ayah mendengar persoalan yang berhubungan dengan pemerintahan di tanah perdikan ini, jantung ayah menjadi berdebar-debar. Keringatnya mengalir. Deras, seperti orang yang baru saja menyelam di dalam air, sehingga pakaiannya pun menjadi basah. Pandanwangi mengangkuk kecil. Katanya sambil tersenyum, Aku tidak akan berbicara tentang pemerintahan di tanah perdikan ini. Aku hanya akan berbicara tentang umurmu yang sudah dewasa. Prastawa menarik nafas dalam-dalam. Katanya, persoalannya justru menjadi rumit. Bukankah ayahmu sudah menyetujui pendapatku, bertanya Ki Gede menoreh. Nampaknya memang demikian, jawab Prastawa. Lalu apa lagi, bertanya Ki Gede. Prastawa tidak segera menjawab. Namun kepalanya menunduk semakin dalam. Pandanwangilah yang kemudian berkata, Baiklah, aku besok atau lusa akan mengunjungi paman. Prastawa nampak menjadi tegang. Namun kemudian ia pun memandang berteliling. Agaknya karena banyak orang berkumpul itu, Prastawa menjadi agak segan mengatakannya. Gelagah putih yang duduk di sampingnya, yang sejak semula hanya berdiam diri saja, tiba-tiba berkata, Kau tidak usah segan. Semakin banyak orang yang mendengarkan persoalanmu, akan semakin banyak pula orang yang dapat memberikan saran kepadamu. Ah! Kau tidak mempunyai persoalan serumit persoalanku. Jalanmu agaknya sudah lapang, lurus dan rata, sahup Prastawa. Pandanwangi tertawa kecil. Bahkan ia pun bertanya. Apakah gelagah putih sudah mulai menapak kehidupan berkeluarga? Ah belum bokayu, jawab gelagah putih, agaknya jalan masih panjang. Tetapi nampaknya sudah pasti, sahup Prastawa. Sekar mirah tertawa pula. Katanya, mudah. Mudahan. Menurut gelar lahiriahnya, gelagah putih. Memang tinggal menunggu waktu. Apapula masalahmu, bertanya gelagah putih tiba-tiba kepada Prastawa. Tetapi Prastawa ternyata tidak mau mengatakannya. Dengan nada rendah ia berkata, sebaiknya mokayu pandanwangi berbicara saja dengan ayah. Baik, baik. Aku akan berbicara dengan Paman. Tetapi jika Paman tidak juga mengatakan kepada ayah, apakah Paman mau mengatakannya kepadaku? Agaknya Paman akan mengatakannya, jawab Prastawa. Dengan demikian, maka mereka tidak lagi berbincang tentang Prastawa. Meskipun demikian, Ki Gede, Pandanwangi dan orang-orang yang ada di ruang itu mengetahui, bahwa masih ada persoalan yang harus dipecahkan sebelum jalan benar-benar terbuka bagi Prastawa. Demikianlah, maka pembicaraan selanjutnya pun bergeser dari satu persoalan ke persoalan yang lain. Namun tidak seperti yang diduga oleh gelagah putih, ternyata Suandaru tidak dengan serta-merta. Melontarkan pendapatnya langsung tentang kemampuan Agung Sedayu seperti biasanya. Untunglah, bahwa aku tidak menolak ketika aku diajak kemari, berkata gelagah putih di dalam hatinya, seandainya aku menolak, apalagi dengan alasan kesegananku mendengar sesorah kakang Suandaru, Mbokayu Sekar Mirah akan dapat tersinggung karenanya. Demikianlah, maka Agung Sedayu, Sekar Mirah dan gelagah putih berada di rumah Ki Gede sampai jauh malam. Baru lewat wayah sepi uang, mereka mohon diri untuk pulang. Besok aku akan berkunjung ke rumah kakang Agung Sedayu, berkata Suandaru, setelah kami mengunjungi paman. Seperti yang direncanakan, maka ketika matahari naik sepenggalah, maka Suandaru dan Pandanwangi sudah bersiap-siap untuk pergi ke rumah pamannya. Sudah agak lama ia memang tidak singgah. Namun karena mereka mendengar ada sedikit persoalan dengan prastawa, maka rasa-rasanya Pandanwangi ingin ikut berbicara. Kedatangan mereka benar-benar mengejutkan pamannya. Dengan tergopoh-gopoh pamannya pun mempersilahkan mereka duduk. Apakah kalian tidak bersama prastawa, bertanya pamannya ketika dilihatnya bahwa Pandanwangi hanya berdua saja. Prastawa ada di rumah ayah, jawab Pandanwangi. Kenapa ia tidak ikut bersama kalian, bertanya paman Pandanwangi itu. Ada yang sedang dikerjakan bersama ayah, jawab Pandanwangi. Demikianlah, maka mereka pun kemudian duduk di peringgitan. Pembicaraan mereka pun berputar dari satu persoalan ke persoalan yang lain. Namun kemudian berkisar pada anak Pandanwangi yang tumbuh dengan cepat. Di sela-sela pembicaraan itu, tiba-tiba saja Suandaru bertanya, apakah paman tidak sering mengunjungi Kigede? Pamannya menarik nafas dalam-dalam. Dengan nada berat ia menjawab, paman ini tidak lebih dari sampah, Paman tidak mempunyai hak lagi untuk datang mengunjungi Kigede. Bahkan untuk menginjak halaman rumahnya pun aku tidak pantas lagi. Jangan begitu paman, sahut Pandanwangi, ayah masih tetap menganggap paman sebagai adiknya. Aku mengerti, ayahmu memang tidak mempunyai perasaan apa-apa terhadapku. Segala kesalahan yang pernah aku lakukan sudah dimaafkan. Aku yakin akan hal itu. Tetapi apakah aku harus menjadi orang yang tidak tahu diri? Orang yang tidak berperasaan sama sekali, berkata pamannya. Pandanwangi berusaha untuk mengalihkan pembicaraan mereka, justru ke arah yang ingin dibicarakannya dengan pamannya. Katanya, tetapi bukankah ayah juga sering datang mengunjungi paman? Bukankah ayah pernah berbicara dengan paman tentang masa depan prastawa? Pamannya menarik nafas dalam-dalam. Sambil mengangguk-angguk ia menjawab, Ya, ayahmu memang pernah satu dua kali mengunjungi aku. Seperti yang kau katakan, ayahmu memang tidak mempunyai perasaan apa-apa terhadapku. Tetapi bagaimana sesungguhnya dengan prastawa? Bertanya Pandanwangi. Tentang apa yang kau maksudkan? Bertanya pamannya. Pandanwangi tersenyum. Dengan nada rendah ia berkata, Menurut pendengaranku, prastawa sudah berniat untuk memasuki hidup kekeluargaan, jawab Pandanwangi. Pamannya menarik nafas dalam-dalam. Dengan ragu-ragu ia berkata, Dosaku yang bertumpuk, membuat jalan hidup ini tersendat-sendat. Semula ada beberapa perbedaan pendapat antara prastawa dan aku. Namun Ki Gede ternyata telah ikut campur. Sebenarnya aku dapat mengerti perasaan prastawa. Aku juga tidak ingin melawan pendapat Ki Gede yang nampaknya ingin membantu memecahkan persoalan yang sedang aku hadapi. Jika demikian, bukankah sudah tidak ada persoalan lagi? Bertanya Pandanwangi. Lalu katanya kemudian. Paman tinggal memilih hari. Nah, segala sesuatunya akan dapat dilaksanakan dengan baik. Paman akan segera mempunyai seorang cucu sebagaimana ayah? Belum tentu, sahut Suandaru. Kenapa? Bertanya Pandanwangi. Sekar mirah sampai sekarang belum punya anak, jawab Suandaru. Ah, itu adalah hal yang jarang terjadi, sahut Pandanwangi, tetapi jangan kau katakan hal itu di depan adikmu. Suandaru mengangguk. Katanya, aku mengerti. Ia sangat merindukan seorang anak. Sementara itu, Paman Pandanwangi itu pun kemudian berkata, aku pun sudah pula merindukan seorang cucu. Nah, jika demikian, maka segala sesuatu akan berlangsung segera, berkata Pandanwangi. Tetapi Pamannya menggeleng. Katanya dengan nada dalam, tidak Pandanwangi. Ada persoalan yang rumit, yang harus dipecahkan lebih dahulu. Persoalan apa itu, Paman? Bertanya Suandaru. Pamannya menarik nafas dalam-dalam. Katanya, aku sedang mencoba memecahkannya. Jika semua pihak sudah sependapat, maka apa lagi yang masih harus dipertimbangkan, desak Pandanwangi. Sebenarnya memang demikian. Tetapi justru ada pihak yang akan dapat mengganggu pelaksanaannya, jawab Pamannya. Paman, jika saja Paman bersedia mengatakannya, mungkin kami akan dapat membantu, berkata Suandaru. Sudahlah. Jangan hiraukan. Itu adalah persoalanku. Sampai sekarang aku juga belum pernah mengatakan persoalan ini kepada Ki Gede, jawab Pamannya. Paman. Prastawa adalah anak muda yang sangat berarti bagi Ki Gede. Bukan saja karena kemenakannya, tetapi juga karena Prastawa telah membantunya dengan sangat baik mengendalikan tanah perdikan ini, berkata Sekar Mirah. Pamannya mengangguk-angguk kecil. Katanya, aku mengerti. Tetapi bagaimana aku akan dapat mengatakannya? Aku sudah pernah berhianat kepada Ki Gede. Yang tidak lebih dan tidak kurang adalah saudara tuaku sendiri. Tetapi yang juga pemimpinku di tanah perdikan ini. Ia sudah mengampuni aku dan melepaskan aku dari hukuman yang seharusnya aku tanggungkan. Apakah sekarang aku harus masih membuat kesulitan-kesulitan baru baginya sementara persoalan yang dihadapinya sangat banyak dan rumit. Namun bagaimanapun juga, ikut mengurangi persoalan Prastawa, akan juga berarti mengatasi satu hambatan dari tugas Ki Gede sendiri. Karena Prastawa sangat dibutuhkan oleh ayah dalam tugas-tugasnya, berkata Pandan Wangi, apalagi sebagai seorang paman, maka adalah wajar jika ayah ikut serta memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh Prastawa. Ki Arga Jaya itu menarik nafas dalam-dalam. Namun agaknya Pandan Wangi mampu meyakinkan pamannya, bahwa sebaiknya persoalan yang masih menjadi hambatan bagi Prastawa itu dikatakannya. Pandan Wangi yang masih melihat kebimbangan itu berkata, Paman, selagi aku berada di sini. Sebenarnya lah bahwa aku juga ingin ikut membantu penyelesaian persoalan yang Paman hadapi mengenai Prastawa. Pamannya masih saja termangu-mangu. Dipandanginya Suandaru dan Pandan Wangi berganti-ganti. Namun Pandan Wangi itu pun kemudian bergeser mendekati pamannya sambil berdesis, kenapa masih ragu-ragu? Apakah paman tidak percaya kepadaku? Tentu aku percaya kepadamu, Pandan Wangi, berkata pamannya, tetapi sebenarnya aku tidak ingin melibatkanmu dan Ki Gede terlalu jauh dalam persoalan ini. Apa salahnya Paman? Persoalan yang Paman hadapi juga persoalanku, juga persoalan ayah. Jika pada suatu saat terjadi sesuatu dan ayah tidak tahu menahu, betapa kecewanya ayah sebagai Paman Prastawa. Ki Arga Jaya itu mengangguk-angguk. Katanya kemudian dengan nada datar, Baiklah Pandan Wangi. Kau berhasil meyakinkan aku, bahwa sebaiknya aku tidak memikul beban ini sendiri. Paman, kami akan bersedia untuk ikut membawa beban itu, betapapun beratnya, berkata Pandan Wangi kemudian. Ki Arga Jaya itu mengangguk-angguk kecil. Nampak di wajahnya, betapa pamannya itu menahan gejolak perasaannya. Dengan nada rendah pamannya itu berkata, Pandan Wangi. Persoalan yang sebenarnya tidak terletak pada Prastawa, aku atau keluarga gadis yang diinginkan oleh Prastawa itu. Tetapi karena sebelumnya aku telah melakukan satu kesalahan, maka nampaknya kesalahan itu sulit untuk diluruskan lagi. Pandan Wangi tidak menyaut. Ia melihat agaknya pamannya telah mulai terbuka hatinya, sehingga ia akan bersedia untuk mengatakan, apakah kesulitan yang sedang dihadapinya. Pandan Wangi, berkata pamannya, sebenarnya persoalan yang langsung menyangkut hubungan antara Prastawa dan gadis yang dikehendakinya itu tidak menemui persoalan lagi. Prastawa dan gadis itu sudah sepakat untuk membina satu keluarga, sementara orang tua gadis itu juga tidak berkeberatan menurut keterangan Prastawa. Apakah paman belum pemah bertemu dengan orang tua gadis itu, bertanya Suandaru. Ki Arga Jaya menggeleng. Katanya, belum nger. Aku memang belum pernah datang menemuinya. Tetapi Prastawa yakin bahwa orang tua gadis itu tidak akan menolak. Dan paman sendiri tidak berkeberatan, potong Pandan Wangi. Pamannya termangu-mangu sejenak. Dengan nada dalam ia menjawab, akhirnya aku juga tidak berkeberatan. Aku kemudian menyadari bahwa tidak ada gunanya untuk memaksa Prastawa. Apalagi Ki Gede menganggap bahwa sikapku itu keliru. Jika demikian, apalagi? Bukankah sudah tidak ada masalah yang dapat menjadi hambatan, desis Pandan Wangi. Tetapi ternyata bahwa aku telah membuat lubang yang telah menyeretku terperosok ke dalamnya, berkata paman Pandan Wangi sambil menunduk. Apalagi paman, Pandan Wangi hampir tidak sabar. Sebelum aku mengambil keputusan, aku sudah pernah berhubungan dengan orang yang pernah aku kenal dengan baik. Ia satu-satunya orang yang masih selalu datang mengunjungi aku di saat-saat aku dalam kesunyian mengurung diri di rumah ini. Ia masih tetap menghargai aku dan membesarkan hatiku. Ia masih selalu mengingatkan aku untuk tetap bertahan hidup di tanah perdikan ini. Setidak-tidaknya untuk masa depan Prastawa. Orang itu pula yang selalu mengingatkan aku, bahwa Prastawa adalah kemana kanki gede yang memegang pimpinan tertinggi di tanah perdikan ini. Bahwa Prastawa mempunyai kesempatan yang baik di masa depan. Apalagi Prastawa ternyata mampu mengemban tugas-tugas penting di tanah perdikan ini. Apa hubungannya dengan keputusan paman untuk menyetujui hubungan Prastawa dengan gadis yang dikehendakinya? Bertanya Pandanwangi. Pandanwangi, suara pamannya merendah. Orang itu mempunyai seorang anak gadis. Oh, Pandanwangi dan Suandaru mengangguk-angguk. Mereka langsung mengerti persoalan yang dihadapi oleh Ki Arga Jaya. Orang yang nampaknya baik hati itu ternyata mempunyai pamrih. Dengan dahi yang berkerut, Suandaru bertanya, Paman, bukankah orang itu ingin agar anak gadisnya menjadi istri Prastawa? Ya, itulah soalnya, jawab Ki Arga Jaya. Tetapi apakah paman pernah menyatakan kesediaan paman, bahwa paman akan mengambil gadis itu menjadi menantu paman? Seingatku, aku belum pernah dengan tegas menyatakan bahwa aku akan menjodohkan gadis itu dengan Prastawa. Orang itu memang pernah mengatakan kepadaku keinginannya itu. Tetapi aku belum menjawab dengan pasti. Aku katakan kepadanya, bahwa aku tidak berkeberatan. Tetapi segala sesuatunya masih harus dibicarakan dengan Prastawa. Apakah paman sudah menyampaikan hasil pembicaraan paman dengan Prastawa kepadanya? Aku sudah menyisyaratkan kepadanya, bahwa Prastawa merasa, gadis itu tidak akan dapat sesuai baginya. Namun untuk beberapa lamanya, aku dan Prastawa memang berselisih pendapat. Aku ingin Prastawa memenuhi keinginanku. Namun agaknya Prastawa tetap berkeberatan. Meskipun mula-mula Prastawa tidak dengan tegas menolak. Tetapi baru kemudian aku tahu bahwa ternyata Prastawa telah mempunyai pilihannya sendiri. Apakah Prastawa sudah mengenal gadis yang paman memaksudkan itu? Bertanya Pandanwangi. Sudah. Ia sudah mengenal gadis itu dengan baik. Prastawa pernah mengantar aku berkunjung ke rumah gadis itu. Gadis itu pun pernah diajak oleh ayahnya. Datang kemari. Bahkan Prastawa pernah mewakili aku datang ke rumah gadis itu ketika keluarganya sedang mempunyai keperluan. Hubungan Prastawa dengan gadis itu pun baik dan akrab. Namun menurut Prastawa, karena ayah gadis itu merupakan seorang yang aku anggap sahabat yang akrab, maka Prastawa pun menganggap gadis itu sebagai keluarga sendiri. Keakrabannya dengan gadis itu, bukan karena Prastawa tertarik kepadanya. Dan hal itu telah menimbulkan salah paham, bertanya Pandanwangi. Ya, jawab pamannya, ternyata sulit bagiku untuk dapat meluruskan persoalan ini. Dan ayah belum mengetahui persoalan ini seutuhnya, bertanya Pandanwangi pula. Mungkin Prastawa sudah menceritrakannya serba sedikit. Kakang Arga Pati hanya menganggap bahwa aku ingin memaksakan kehendakku atas Prastawa. Karena itu, maka Kakang Arga Pati telah datang kepadaku dan minta agar aku tidak bersikap terlalu keras terhadap Prastawa. Ki Gede menganggap bahwa sebaiknya Prastawa yang sudah dewasa itu dapat menentukan hari depannya sendiri, terutama untuk memilih sisihannya. Dan Paman sudah menyetujuinya, desak Pandanwangi. Ya, akhirnya aku menyetujui. Tetapi itu belum selesai, Pandanwangi, sahup pamannya. Sahabat Paman itu menuntut lebih dari persahabatan sehingga ia tidak mau mengerti atas. Isyarat yang sudah Paman berikan, berkata Pandanwangi. Ya, dan hal inilah yang tidak dapat aku sampaikan kepada Ki Gede, desah Ki Arga Jaya. Pandanwangi mengangguk-angguk. Ia melihat kegelisahannya yang bergejolak di dalam dada Pamannya itu. Kenapa Paman tidak mengatakannya kepada Ki Gede, bertanya Suwandaru. Aku tidak dapat mengatakannya, nger. Persoalan ini agaknya akan berkelanjangan. Biarlah aku menanggungkannya sendiri. Yang kemudian justru menggelisahkan aku adalah keselamatan Prastawa itu sendiri. Apakah orang itu tidak mau mengerti dan justru mengancam, bertanya Suwandaru. Ki Arga Jaya menarik nafas dalam-dalam. Katanya, aku sekarang sudah tidak lagi pernah merasa ketakutan apapun yang akan terjadi sejak aku merasa bahwa umurku seakan-akan telah diperpanjang. Tetapi sudah tidak sepantasnya aku merengek kepada kakang Arga Pati karena aku sudah terlalu banyak menyusahkannya. Tidak Paman, berkata Pandanwangi, bukan untuk kepentingan Paman. Tetapi untuk kepentingan Prastawa. Prastawa sebagai seorang pemimpin pengawal tanah perdikan ini tentu berhak mendapat perlindungan. Para pengawal tanah perdikan ini melindungi semua penghuni tanah perdikan. Tentu termasuk pemimpin pengawal itu sendiri. Aku tidak telatan, berkata Suwandaru, Paman. Katakan di mana rumahnya. Aku akan datang kepadanya dan berbicara baik-baik dengan orang itu. Aku akan menuntaskan semua pembicaraan agar tidak lagi berkepanjangan. Semuanya akan menjadi jelas. Prastawa tidak akan dapat mereka harapkan lagi, karena Prastawa sudah memutuskan untuk menikah dengan orang lain. Angger Suwandaru, Desiski Arga Jaya, aku berterima kasih atas kesediaanmu membantu memecahkan persoalanku. Tetapi jangan tergesa-gesa. Aku tidak akan berbuat apa-apa Paman. Aku akan datang untuk membuat penyelesaian tuntas. Bukankah itu baik, sehingga kesalahpahaman, keaguraguan dan ketidakpastian akan dapat dihindarkan, berkata Suwandaru. Ki Arga Jaya memang menjadi semakin bimbang menghadapi persoalan anak laki-lakinya itu. Namun akhirnya ia berkata, Angger Suwandaru, di belakang keluarga yang kecewa itu, berdiri sekelompok orang yang siap memaksakan kehendaknya. Berhasil atau kalau tidak justru dihancurkannya sama sekali. Wajah Suwandaru menegang sejanak. Namun justru katanya kemudian, Jika demikian, kita malahan tidak perlu berteka-teki lagi. Semuanya menjadi jelas. Bahwa mereka akan mempergunakan kekerasan. Bukankah dengan demikian persoalannya malahan menjadi mudah? Maksud Tangger, bertanya Ki Arga Jaya. Kita datang kepada mereka. Jika masih mungkin, kita selesaikan persoalannya dengan baik. Tetapi jika tidak mungkin, kita akan bertempur. Apakah mereka mengira bahwa mereka dapat mengalahkan tanah perdikan menoreh? Tetapi paman belum mengatakan kepadaku, siapakah orang itu? Angger Suwandaru, berkata Ki Arga Jaya, soalnya bukan mengalahkan tanah perdikan menoreh. Tetapi mereka tentu akan menuntut penyelesaian secara pribadi. Mereka tentu akan menantang keluarga prastawa. Alasannya tentu alasan lama. Sebagaimana sering kita dengar, mereka ingin membuat penyelesaian jantan. Suwandaru justru tertawa pendek. Katanya, menyenangkan sekali. Paman, kita akan menyelesaikan persoalan ini dengan tuntas selagi aku ada di sini. Ah, jangan tergesa-gesa, Pandanwangilah yang berusaha untuk menahan sikap Suwandaru, apalagi Pandanwangi tahu benar sifat Suwandaru. Katanya, aku sependapat dengan sikap kakang semula. Kita datang untuk berbicara baik-baik. Mudah-mudahan mereka dapat mengerti. Bukankah aku tidak berubah dari sikap itu, Sahut Suwandaru, tetapi jika dengan sikap itu tidak diketemukan penyelesaian yang tuntas, maka kita akan menanggapi keinginan mereka. Bukankah mereka yang sejak semula sudah mempersiapkan tindakan kekerasan? Nah, aku tahu bahwa Paman Argajaya pun memiliki kemampuan olahkan huragan. Kita berdua akan dapat membantunya karena kita termasuk keluarganya. Nah, apalagi? Jika mereka membawa-bawa orang lain pula, maka di sini ada kakang Agung Sedayu dan Sekar Mirah. Nah, apalagi? Jika mereka menggerakkan kekuatan berjumlah besar, prastawa punya pasukan. Ki Argajaya menarik nafas dalam-dalam. Namun katanya kemudian, Sudahlah nger. Biarlah aku menanganinya sendiri apapun yang bakal terjadi. Aku memang telah menyisihkan diri dari jajaran kepemimpinan Tanah Perdikan ini. Tetapi itu bukan berarti bahwa aku tidak lagi mempunyai harga diri terhadap pihak lain. Karena itu, biarlah aku akan menunggu, apa saja yang akan mereka lakukan. Tetapi itu akan menyiksa perasaan paman. Sejak kapan paman harus menunggu dan menunggu tanpa penyelesaian? Sementara itu prastawa merasa bahwa hidupnya masih saja dibayangi oleh keluarga itu, sehingga prastawa masih belum dapat menikah dengan tenang. Nah, keadaan ini akan berlangsung sampai kapan? Sementara umur prastawa semakin lama menjadi semakin tua sehingga akhirnya ia akan menjadi berteriput. Mungkin prastawa sendiri tidak akan banyak mengalami penderitaan batin karena ia seorang laki-laki. Tetapi bagaimana dengan gadis yang menjadi pilihan prastawa? Apakah ia harus menunggu dalam ketidakpastian dan keraguan-keraguan? Berkata Suandaru. Ki Arga Jaya mengangguk-angguk. Katanya, aku mengertinger. Tetapi aku sudah tidak lagi pantas mengganggu kakang Arga Pati. Paman tidak usah mengganggu Ki Gede. Aku akan melakukannya. Tunjukkan di mana rumahnya, aku akan pergi menemuinya. Ki Arga Jaya masih termangu-mangu. Namun Suandaru mendesaknya, Paman, aku dan Pandanwangi bersedia menjadi utusan Paman. Pandanwangi termangu-mangu sejenak. Ia dapat mengerti maksud suaminya. Prastawa memang tidak bodoh berdiri dalam kebimbangan dan ketidakpastian, sementara umurnya tidak dapat dihentikan untuk sementara. Karena itu, maka Pandanwangi itu pun berkata, kami memang wajib untuk membantu Paman dalam hal ini. Jika Paman berkenan, maka biarlah kami menemui orang itu. Kami memang berniat untuk membuat penyelesaian dengan baik. Baiklah Pandanwangi, berkata Pamannya, tetapi aku harus berbicara dahulu dengan Ki Gede, apakah Ki Gede mengijankan atau tidak. Aku sudah terlalu banyak membuat kesalahan. Pandanwangi dan Suandaru mengangguk-angguk. Dengan nada dalam Suandaru berkata, jika demikian tentu akan lebih baik Paman. Tetapi aku mohon Paman segera menemui Ki Gede. Nanti sore aku akan pergi menemui Ki Gede, jawab Ki Arga Jaya. Untuk beberapa saat Suandaru dan Pandanwangi masih berbincang dengan Ki Arga Jaya. Terutama tentang prastawa dan keluarga yang telah dikecewakannya itu. Namun kemudian, Suandaru dan Pandanwangi itu pun minta diri untuk melihat-lihat keadaan Tanah Perdikan. Kami belum berkunjung ke rumah Agung Sedayu, Paman, berkata Suandaru. Jadi, kalian belum bertemu dengan Angger Agung Sedayu, bertanya Ki Arga Jaya. Sudah. Di rumah Ki Gede. Kakang Agung Sedayu, Sekar Mirah dan Gelagah Putih telah menemui aku di sana, jawab Suandaru. Lalu katanya, tetapi rasa-rasanya aku ingin singgah di rumahnya. Sebaiknya kalian memang singgah di rumahnya. Tetapi biasanya Agung Sedayu pulang di sore hari dari Barak Prajurit itu, berkata Ki Arga Jaya. Jika demikian kami sempat untuk melihat-lihat lebih dahulu di sekitar Padukuhan Induk ini, berkata Suandaru. Demikianlah, maka Suandaru dan Pandanwangi pun minta diri. Mereka memang ingin melihat-lihat keadaan Tanah Perdikan Menoreh yang sudah lama tidak mereka kunjungi. Beberapa orang yang bertemu mereka di sepanjang jalan, dengan akrab menyapa dan bahkan mempersiayahkan mereka singgah. Setiap orang Tanah Perdikan kecuali anak-anak kecil, mengenal siapakah Pandanwangi dan Suandaru. Tetapi mereka selalu mohon maaf, bahwa mereka masih belum dapat singgah karena mereka masih ingin berjalan-jalan melihat-lihat kampung halaman yang sudah lama ditinggalkan. Pandanwangi dan Suandaru memang tidak langsung pergi ke rumah Agung Sedayu, karena Agung Sedayu baru pulang di sore hari. Tetapi setelah melihat-lihat Padukuhan Induk dan sekitarnya, maka mereka pun telah lebih dahulu kembali ke rumah Ki Gede. Pandanwangi dan Suandaru masih sempat berbicara tentang prastawa serta persoalan yang dihadapi oleh pamannya, Ki Arga Jaya, yang untuk beberapa lama seakan-akan telah menyingkir dari pergaulan di Tanah Perdikan menoreh. Ki Gede mengangguk-angguk. Dengan nada rendah ia berkata, Arga Jaya terlalu tenggelam dalam penyesalan yang tidak berkeputusan, sehingga ia tidak mau minta pertimbangan kepadaku tentang persoalan yang dihadapinya. Prastawa memang telah berbicara serba sedikit. Tetapi Arga Jaya tidak pernah menyampaikan kepadaku secara utuh. Apalagi minta pendapatku. Terlebih-lebih lagi minta bantuanku. Kami sudah menyatakan kesediaan kami untuk membantu, Ayah, berkata Pandanwangi, Paman tidak berkeberatan jika Ayah juga tidak berkeberatan. Kami berdua bersedia untuk menjadi utusan, datang ke rumah keluarga yang kecewa itu untuk memberi penjelasan dan jika Paman menghendaki kami akan mohon maaf. Tetapi kami, tentu saja atas nama Paman, mohon persoalannya dapat dianggap selesai, sehingga tidak akan timbul persoalan di kemudian hari. Pada dasarnya aku tidak berkeberatan. Tetapi kalian harus berhati-hati menghadapi sekelompok orang yang kecewa. Kami sudah memperhitungkan hal itu, Sahut Suandaru. Tetapi kami datang untuk membuat penyelesaian dengan baik, berkata Pandanwangi. Apakah kalian hanya akan datang berdua saja atau akan datang bersama Pamanmu atau Prastawa atau siapa? Bertanya Ki Gede. Kami akan datang berdua saja. Karena pada dasarnya kami hanya akan memberikan penjelasan, jawab Suandaru. Ki Gede mengangguk-angguk. Namun memang terbayang kekhawatirannya, bahwa akan dapat terjadi sesuatu pada anak dan menantunya jika mereka hanya berdua saja, karena keluarga yang kecewa itu jelas atau tidak jelas, sudah mengancam keluarga Prastawa. Karena itu, maka Ki Gede itu pun berkata, apakah kalian tidak mengajak orang lain untuk menyertai kalian? Misalnya suami istri Agung Sedayu dan Sekarbirah? Bukankah wajar saja jika kalian dua pasang suami istri datang mewakili Paman menemui keluarga itu? Atau barangkali akan lebih baik jika ada di antara kalian seorang yang sudah berusia agak lebih tua sebagai kebiasaan dari sekelompok utusan yang akan berbicara tentang hubungan antara keluarga. Tetapi kami tidak sedang melamar seorang gadis atau menjawab lamaran. Kami datang untuk memberikan penjelasan, ayah, jawaban dan wangi. Aku mengerti pandan wangi. Tetapi terus terang, aku mencemaskan kalian jika kalian hanya berdua. Selain itu, bukankah agaknya akan nampak lebih bersungguh-sungguh jika kalian datang dalam satu kelompok kecil bersama seorang yang dituakan? Bagaimanapun juga, pembicaraan antara orang-orang yang sudah lebih tua akan nampak lebih bersungguh-sungguh. Suandaru termangu-mangu sejenak. Katanya, tetapi jika orang-orang yang kecewa itu menjadi mace gelap, maka orang tua itu akan menjadi beban bagi kami. Sebaiknya kalian datang bersama-sama seorang tua yang akan dapat melindungi dirinya sendiri, sahut ki gede. Siapa? Bertanya Suandaru. Ki Jaya Raga. Seorang yang tinggal di rumah Agung Sedayu. Ia adalah salah seorang guru gelagah putih, berkata ki gede. Suandaru termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya, jika orang itu memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri, aku tidak berkeberatan. Demikianlah, maka ternyata ki gede telah mengusulkan agar yang datang ke rumah keluarga yang kecewa itu adalah dua pasang suami istri dan seorang yang dituakan, Ki Jaya Raga. Ketika di sore hari Suandaru dan Pandanwangi datang berkunjung ke rumah Agung Sedayu, maka Suandaru agaknya telah melupakan niatnya untuk berbicara dengan Agung Sedayu tentang kemungkinan bagi Agung Sedayu untuk lebih meningkatkan ilmunya. Tetapi demikian mereka duduk dan mulai berbincang, Pandanwangi langsung berbicara tentang prastawa. Menurut Ki Gede, sebaiknya yang menjadi utusan Ki Arga Jaya adalah dua pasang suami istri dan seorang. Atau lebih yang dituakan, sebagaimana kebiasaan yang berlaku. Tetapi bukankah kita tidak akan datang melamar, bertanya Sekar Mirah. Aku sudah mengatakan hal itu kepada ayah, jawapan dan wangi. Agung Sedayu yang kemudian menyahut, mungkin Ki Gede ingin menunjukkan, bahwa apapun yang ingin dijelaskan, namun Ki Arga Jaya telah memakai care yang terbiasa dilakukan dalam pembicaraan mengenai hubungan antara seorang anak muda dan seorang gadis. Jangan-jangan justru akan dapat menimbulkan salah paham. Kedatangan kami justru dikira akan melamar, berkata Sekar Mirah. Jika demikian, persoalannya memang akan menjadi semakin gawat. Keluarga itu akan menjadi semakin kecewa, sahut pandanwangi. Aku kira mereka tidak akan salah paham. Bukankah Paman Arga Jaya sudah memberikan isyarat bahwa hubungan antara prastawa dan gadis itu tidak akan dapat dilanjutkan. Bahkan keluarga itu pun sudah memberikan isyarat jawaban, bahwa mereka akan memaksakan kehendak mereka atau akan menghancurkan keluarga Paman itu sama sekali, berkata Suandaru. Pandanwangi mengangguk-angguk. Katanya, ya. Paman memang mengatakan demikian. Baiklah, berkata Sekar Mirah, jika demikian, maka kami tentu tidak akan berkeberatan. Bukankah begitu, Kakang? Aku tidak akan berkeberatan. Tetapi siapakah yang akan kita minta sebagai orang yang kita tuakan itu? bertanya Agung Sedayu. Kemungkinan buruk dapat terjadi mengingat keluarga yang kecewa itu sudah terlanjur mengancam. Karena itu, orang yang akan pergi bersama kita itu harus seorang yang umurnya memang sudah tua, tetapi yang memiliki kemampuan melindungi dirinya sendiri. Ki Gede telah menyebut nama Ki Jaya Raga untuk memimpin utusan dari Paman Arga Jaya ini, berkata Suandaru. Ki Jaya Raga, Agung Sedayu mengulang. Ya, jawab Suandaru dan Pandanwangi berbareng. Orang-orang yang sedang berbincang itu memang langsung minta kepada Ki Jaya Raga untuk menyertai mereka datang kepada keluarga yang kecewa itu. Maksud kedatangan kita mengemban niat yang baik? Berkata Pandanwangi, selama ini persoalan prastawa seakan-akan hanya terkatung-katung tanpa penyelesaian. Sementara itu umurnya sudah menjadi semakin tua. Ternyata Ki Jaya Raga juga tidak berkeberatan. Apalagi menurut pendapatnya sendiri, luka-lukanya sudah sembuh sama sekali, sebagaimana Agung Sedayu. Dengan demikian, maka mereka pun telah mendapat kesepakatan untuk berangkat mewakili Ki Arga Jaya. Menemui keluarga yang telah dikecewakannya itu. Agaknya Pandanwangi memang tidak dapat membiarkan adik sepupunya itu selalu dibayangi oleh ketidakpastian untuk waktu yang tidak diketahui. Jika demikian, berkata Pandanwangi, besok kita menghadap Paman Arga Jaya untuk mendapat penjelasan yang lebih terperinci sebelum kita berangkat menemui keluarga itu. Sepeninggal Suandaru dan Pandanwangi, maka gelagah putih sempat berkata kepada Ki Jaya Raga ketika mereka hanya berdua saja, kakang Suandaru nampaknya sudah sedikit berbah. Ia tidak lagi mengurui kakang Agung Sedayu sebagaimana biasanya jika mereka bertemu. Maksudmu, bertanya Ki Jaya Raga. Gelagah putih sempat bercerita serba sedikit tentang sifat Suandaru. Gelagah putih pun berharap agar Ki Jaya Raga yang belum banyak mengenalnya tidak terkejut, jika pada suatu saat ia menghadapi sikap Suandaru yang jauh berbeda dengan sikap Agung Sedayu meskipun mereka saudara seperguruan. Namun Ki Jaya Raga sambil tersenyum berkata, bukankah itu wajar sekali, gelagah putih? Memang sulit diketemukan dua orang yang mempunyai watak yang sama. Jika di satu perguruan terdapat sepuluh orang murid, maka di sana juga terdapat sepuluh watak yang berbeda. Mungkin ada di antara mereka yang mempunyai persamaan, tetapi tentu ada yang berbeda. Gelagah putih mengangguk-angguk. Tetapi ia pun kemudian tersenyum sambil berkata, agaknya kakang. Suandaru sedang tertarik oleh sebuah persoalan lain, sehingga ia lupa memberi peringatan kepada kakang Agung Sedayu meskipun kakang Agung Sedayu baru saja terluka. Di keesokan harinya, seperti yang sudah disepakati, demikian Agung Sedayu kembali dari barak, serta setelah memperbaharui obat-obat bagi wacana yang sudah berangsur baik, bersama Sekar Mirah mereka telah pergi ke rumah Ki Gede untuk selanjutnya pergi menemui Ki Arga Jaya untuk mendapatkan penjelasan tentang hubungannya dengan keluarga yang telah dikecewakannya itu. Bersama mereka telah pergi pula Ki Jaya Raga yang mungkin akan mengejutkan Ki Arga Jaya. Sebenarnya lah bahwa Ki Arga Jaya telah terkejut menerima kehadiran kelima orang itu. Ia tidak mengira sama sekali bahwa Swandaru dan Pandanwangi akan mengajak Agung Sedayu dan istrinya, apalagi Ki Jaya Raga. Karena itu, maka Pandanwangi harus menjelaskan bahwa ayahnya, Ki Gede menasehatkan agar di antara utusan Ki Arga Jaya itu terdapat seorang yang sudah dapat dianggap sebagai orang tua dan pantas untuk mewakili pembicaraan yang dianggap penting dalam hubungan antara dua keluarga. Menurut ayah, bukan sekedar anak-anak sajalah yang akan membicarakan persoalan yang dianggap penting, berkata Pandanwangi kemudian. Ki Arga Jaya termangu-mangu sejenak. Di wajahnya nampak betapa ia merasa ragu-ragu. Tetapi Ki Jaya Raga sendiri kemudian berkata, Ki Arga Jaya, aku senang menerima kepercayaan ini. Dahulu, justru ketika aku masih belum terhitung tua, juga pernah mewakili saudara sepupuku untuk membatalkan rencana perkawinan anaknya dengan seorang gadis. Keluarga gadis itu marah. Namun setelah aku memberi penjelasan, maka orang tua gadis itu akhirnya dapat mengerti. Aku berharap bahwa orang tua gadis yang kecewa itu pun hendaknya dapat mengerti juga. Ki Arga Jaya menarik nafas dalam-dalam. Katanya, seharusnya aku tidak mengganggu ketenangan Ki Jaya Raga dengan hal-hal yang sama sekali tidak berarti seperti ini. Bukan begitu, Ki Arga Jaya, sahut Ki Jaya Raga, bukankah hal itu wajar sekali. Aku akan dengan bangga mohon perkenan Ki Jaya Raga untuk mewakili aku jika aku melamar seorang gadis bagi perastawan nanti. Tetapi sekarang, persoalannya tidak seperti itu. Aku mengerti, Ki Arga Jaya. Tetapi sebaiknya kita tidak usah memikirkan bermacam-macam hal. Aku sudah merasa mendapat satu kepercayaan. Bukan saja dari Ki Arga Jaya, tetapi juga dari Ki Gede, karena menurut pendengaranku, Ki Gedelah yang mengusulkan agar aku ikut serta bersama dua pasang suami istri itu. Baiklah, Ki Jaya Raga, berkata Ki Arga Jaya, aku hanya dapat mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga. Sekali lagi aku mengucapkan terima kasih atas kepercayaan ini, desis Ki Jaya Raga kemudian. Ki Arga Jaya mengangguk-angguk kecil. Namun jantungnya masih saja terasa berdebar-debar. Namun Ki Arga Jaya itu tahu pasti, terutama dari prastawa, bahwa Ki Jaya Raga adalah seorang yang berilmu tinggi. Dengan demikian, maka lima orang yang akan berangkat menemui keluarga yang sedang kecewa itu adalah orang-orang yang memiliki ilmu yang tinggi. Dengan demikian, jika terjadi sesuatu di tempat gadis itu, mereka akan dapat menyelesaikan. Dengan demikian, maka Ki Jaya Raga pun kemudian bertanya tentang persoalan yang sedang mereka hadapi dengan terperinci. Agar aku tahu pasti, apa yang dapat aku lakukan, berkata Ki Jaya Raga kemudian. Dimanakah rumah orang itu, bertanya Suandaru kemudian. Rumahnya di kademangan keleringan, jawab Ki Arga Jaya. Keleringan. Bukankah baru saja kita membantu keleringan dari gangguan orang-orang perkemahan, desis Agung Sedayu. Kenapa, bertanya Ki Arga Jaya. Orang-orang yang berkemah di seberang bukit telah mengganggu kademangan keleringan pula. Karena itu, setelah kita mengatasi kesulitan yang timbul dari orang-orang yang berada di perkemahan itu, kademangan keleringan pun telah terbebas pula dari gangguan mereka, jawab Agung Sedayu. Mungkin orang itu tidak merasa langsung mengalami kesulitan dengan kehadiran orang-orang perkemahan itu, jawab Ki Arga Jaya. Namun katanya kemudian, sebenarnya orang itu dahulu juga tinggal di tanah perdikan ini. Tetapi kemudian ia bergeser dan tinggal di kademangan keleringan. Persoalan orang itu memang tidak berhubungan langsung dengan persoalan yang timbul karena kedatangan orang-orang yang membuat perkemahan di seberang itu, desis Agung Sedayu kemudian, tetapi jika ia berani mengancam Ki Arga Jaya, berarti ia memiliki kekuatan. Namun kekuatan itu tidak nampak sama sekali ketika orang-orang yang membuat perkemahan di seberang bukit itu juga mengganggu kademangan keleringan. Itulah yang harus dipertanyakan, berkata Ki Arga Jaya, mungkin orang itu bersandar pada kekuatan yang didatangkannya dari lingkungan lain. Mungkin ia mempunyai sana kadang yang tinggal di tempat lain agak jauh yang akan mampu mendukung niatnya memaksakan kehendaknya atas keluarga kami. Agung Sedayu mengangguk-angguk, katanya, hal seperti itu memang dapat terjadi. Namun sebagaimana rencana kita semula, kita datang dengan niat untuk menjelaskan persoalannya sehingga dapat dicapai satu penyelesaian tuntas yang baik. Itulah yang kami harapkan, ger, desis Ki Arga Jaya. Dalam pada itu, Ki Jaya Raga pun kemudian bertanya, siapakah nama orang itu, Ki Arga Jaya. Ki Arga Jaya termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun menjawab, namanya Ki Suracala. Suracala, Ki Jaya Raga mengulang. Lalu katanya, baiklah. Kami akan datang mengunjungi Ki Suracala. Kami akan memberikan penjelasan untuk mendapat pengertian serta penyelesaian tuntas yang baik. Mudah-mudahan kami berhasil. Ki Jaya Raga, suara Ki Arga Jaya merendah, menurut pengenalanku, Ki Suracala adalah orang yang baik. Aku tidak tahu kenapa ia telah berubah. Bahkan, lewat seorang utusannya yang beberapa hari yang lalu datang menemuiku, Ki Suracala minta menyelesaikan dalam waktu yang dekat. Ki Jaya Raga mengangguk-angguk. Katanya, jika demikian, mungkin memang ada orang lain yang telah mempengaruhinya. Tetapi baiklah kita membuktikannya. Mudah-mudahan persoalannya menjadi jernih. Apalagi kita datang secara resmi sebagaimana sekelompok utusan yang pantas. Bukan sekedar utusan yang datang sekedarnya saja. Dengan nada rendah Ki Arga Jaya menjawab, baiklah Ki Jaya Raga. Mudah-mudahan semuanya dapat berakhir dengan baik. Agaknya kita tinggal menentukan, kapan kita akan berangkat menemui keluarga Ki Suracala. Ki Arga Jaya termangu-mangu sejenak. Dengan ragu ia berkata, sebenarnya segala sesuatunya terserah kepada Ki Jaya Raga. Tetapi sebagai bahan pertimbangan, sebagaimana aku katakan tadi, bahwa beberapa hari yang lalu telah datang seorang yang mengaku utusan Ki Suracala yang minta agar persoalannya segera diselesaikan. Jika demikian, maka kami akan segera pergi ke kademangan keleringan. Tetapi sebaiknya Ki Arga Jaya mengirimkan seseorang untuk memberitahukan bahwa besok sore kami berlima akan datang sebagai utusan resmi Ki Arga Jaya, berkata Ki Jaya Raga. Baiklah, berkata Ki Arga Jaya, besok pagi aku akan mengirimkan seorang yang akan memberitahukan kedatangan Ki Jaya Raga besok sore. Namun kesepakatan itu pecah, ketika tiba-tiba saja mereka dikejutkan oleh derap kaki kuda di halaman. Dua orang berkuda segera turun dari kuda mereka setelah mereka berada beberapa langkah saja dari pendapar rumah itu. Siapakah mereka paman? bertanya Suandaru. Aku belum mengenalnya, Ger, jawab Ki Arga Jaya. Orang-orang yang deksura itu tidak mau turun dari kudanya ketika mereka memasuki regol halaman, geram Suandaru. Namun pandan wangi menggamitnya, ketika Suandaru sudah beringsut untuk bangkit. Sudahlah, berkata Ki Arga Jaya, biarlah aku mempersilahkan mereka. Ki Arga Jaya lah yang kemudian bangkit telah mempersilahkan kedua orang itu untuk naik ke pendapa. Maaf Ki Sanak, berkata Ki Arga Jaya, kami ternyata masih belum pernah mengenal Ki Sanak. Apakah kami dapat mengetahui siapakah Ki Sanak berdua? Kami berdua datang atas perintah Ki Suracala, jawab salah seorang dari mereka, beberapa hari yang. Lalu, seorang kawan kami telah datang kemari. Ki Suracala minta persoalan anaknya segera diselesaikan. Tetapi Ki Arga Jaya nampaknya sama sekali tidak menghiraukan. Ki Arga Jaya menarik nafas dalam-dalam. Sementara itu sekali lagi pandan wangi menggamit suaminya yang beringsut. Sekarang ini kami sedang membicarakan hal itu, Ki Sanak. Aku sedang memanggil kemanakan-kemenakanku yang besok akan datang menemui Ki Suracala, memenuhi pesannya beberapa hari yang lalu, jawab Ki Arga Jaya. Ki Suracala sudah tidak sabar lagi. Ia sudah menunggu terlalu lama, berkata orang itu. Bukankah masih banyak waktu? Kenapa harus tergesa-gesa, sahut Ki Arga Jaya? Mungkin Ki Arga Jaya tidak merasa gelisah sebagaimana Ki Suracala, karena anak Ki Arga Jaya laki-laki. Tetapi anak Ki Suracala adalah seorang gadis. Aib yang melekat pada gadis itu telah membuat Ki Suracala hampir kehilangan akal. Wajah Ki Arga Jaya menegang. Demikian pula mereka yang mendengar keterangan itu. Dengan suara yang bergetar Ki Arga Jaya bertanya, apa maksud Ki Sanak? Ki Arga Jaya, jawab orang itu, jangan berpura-pura seperti itu. Ki Arga Jaya tentu tahu apa yang telah dilakukan oleh anak laki-laki Ki Arga Jaya itu. Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan itu, Ki Sanak. Baiklah. Jika Ki Arga Jaya memang merasa tidak tahu atau berpura-pura tidak tahu, biarlah aku mengatakannya. Perut anak Ki Suracala sudah menjadi semakin besar. Karena itu, maka Ki Suracala tidak akan dapat menunggu lebih lama lagi. Jantung Ki Arga Jaya rasa-rasanya bagaikan berhenti berdetak. Dengan suara sendat ia bertanya, maksud Ki Sanak, bahwa anakku telah melakukannya. Prastawa telah melakukannya. Kemudian dengan ringan hati ia berkata, bahwa ia tidak merasa perlu untuk bertanggung jawab. Nah, aku minta Ki Arga Jaya mempertimbangkannya baik-baik. Bagaimana kiranya jika keadaannya terbalik? Ki Arga Jaya mempunyai anak seorang gadis, sedangkan Ki Suracala mempunyai seorang anak laki-laki. Wajah Ki Arga Jaya menjadi merah. Dengan geram ia berkata, anak setan. Dosa apakah yang akan ditanggungkannya? Ki Sanak. Jika benar keterangan Ki Sanak, maka aku akan berbuat apa saja atas prastawa. Aku minta Ki Sanak menunggu sebentar. Aku akan memanggil anak itu. Persoalan itu bukan persoalanku lagi Ki Arga Jaya. Terserah apakah yang akan Ki Arga Jaya bicarakan dengan prastawa. Tugasku menyampaikan pesan ini sudah selesai, berkata orang itu. Namun kemudian katanya, keluarga Ki Suracala tentu tidak akan dapat berdiam diri. Ki Arga Jaya tahu, bahwa kami akan dapat berbuat banyak jika prastawa mengingkari tanggung jawabnya. Dada Ki Arga Jaya rasa-rasanya menjadi sesat. Sementara itu, yang lain pun menjadi termangu-mangu. Keterangan itu memang sangat mengejutkan. Bahkan Suandaru pun hanya diam mematung. Jika benar keterangan itu, maka memang tidak ada gunanya untuk melindungi prastawa lagi. Bahkan mereka seharusnya menganjurkan agar prastawa menyelesaikan persoalannya dengan wajar. Dalam pada itu orang yang mengaku utusan Ki Suracala itu berkata selanjutnya, Ki Arga Jaya. Kami tahu bahwa prastawa adalah pemimpin pengawal tanah perdikan menoreh. Kami pun tahu betapa kuatnya tanah perdikan menoreh. Tetapi persoalannya bukan persoalan tanah perdikan, sehingga prastawa dan Ki Arga Jaya tentu tidak akan menyalahgunakan kedudukan. Persoalannya adalah keluarga Ki Arga Jaya dan keluarga Ki Suracala. Bukan antara tanah perdikan menoreh dan keluarga Ki Suracala. Tiba-tiba kata-kata itu menggelitik Suandaru yang sebelumnya lebih dahulu berdiam diri, apalagi setelah ia mendengar keadaan gadis Ki Suracala itu. Hampir di luar sadarnya Suandaru berkata, Bagus Kisanak. Persoalannya adalah persoalan keluarga Ki Suracala dan keluarga Ki Arga Jaya. Sebenarnya aku ikut menyesal seandainya prastawa benar-benar berbuat demikian. Tetapi ancamanmu terdengar seperti tantangan. Aku tidak berkeberatan jika kau mengartikannya demikian, jawab orang itu. Lalu katanya, tetapi kami tidak akan berbuat demikian jika prastawa tidak dengan semena menemenghina kami. Namun Ki Jaya Raga lah yang kemudian menyahut, sebaiknya kita tidak terdorong oleh perasaan semata meta. Tetapi kita harus berpikir jernih. Karena itu, maka sebaiknya kami akan berbicara dengan anggar prastawa lebih dahulu. Silahkan Ki Sanak, berkata orang itu, tetapi kami tidak dapat menunggu terlalu lama. Kami menunggu kepastian selambat-lambatnya tiga hari. Bukan sekedar keterangan atau penjelasan. Ki Jaya Raga mengangguk-angguk. Katanya, baik-baik. Dalam tiga hari kami akan datang. Sebenarnya besok sore kami akan mengunjungi Ki Suracala. Tetapi karena persoalannya yang kalian katakan itu, maka kami akan mengadakan pembicaraan-pembicaraan lagi. Tetapi tentu tidak lebih dari tiga hari. Terima kasih, berkata orang itu. Namun kemudian katanya, kami minta diri. Kenapa tergesa-gesa, Ki Jaya Raga lah yang menjawab. Ia tahu bahwa Ki Arga Jaya sedang dicengkam oleh kebingungan mendengar keterangan orang itu. Kami akan mempersilahkan Ki Sanak untuk minum lebih dahulu. Terima kasih, jawab orang itu. Keperluanku sudah cukup. Kami minta diri. Kedua orang itu tidak menunggu jawaban. Keduanya segera beringsut dan langsung bangkit serta melangkah turun dari pendapa. Tanpa berpaling lagi maka keduanya segera meloncat ke punggung kudanya dan melarikannya meninggalkan halaman rumah Ki Arga Jaya. Sikapnya menyakitkan hati, desi Suandaru. Mereka adalah orang-orang yang marah dan kecewa, sahut Ki Jaya Raga. Aku mengerti, jawab Suandaru, tetapi seharusnya mereka tidak berbuat sepasar itu. Ki Jaya Raga tidak sempat menjawab. Sementara itu Ki Arga Jaya berkata, aku mohon semuanya sudi untuk menunggu sejenak. Aku akan minta seseorang mencari prastawa sampai ketemu. Aku ingin berbicara dengan anak itu sekarang. Baiklah Ki Arga Jaya, jawab Ki Jaya Raga, kami akan menunggu. Tetapi aku mohon Ki Arga Jaya menahan hati. Kita masih belum mendengar penjelasan prastawa. Ki Jaya Raga, berkata Ki Arga Jaya dengan suara yang bergetar. Agaknya hatinya benar-benar telah terguncang mendengar keterangan utusan Ki Suracala itu. Selama ini aku telah menyisi dari lingkungan keluarga Tanah Perdikan ini karena namaku sudah tercemar. Aku pernah disebut seorang penghianat. Namun aku telah diampuni. Dan sekarang, selagi aku berusaha untuk mendapat ketenangan hidup di hari tuaku, prastawa telah menimpuk keningku dengan lumpur. Tetapi apakah Ki Arga Jaya yakin bahwa hal itu telah terjadi? Bertanya Ki Jaya Raga. Aku akan memanggil anak itu, Geram Ki Arga Jaya. Demikianlah, maka Ki Arga Jaya telah memerintahkan seorang pembantunya untuk mencari prastawa. Dengan nada tinggi ia berkata, cepat, cari prastawa sampai ketemu. Bawa ia pulang sekarang juga. Pakai kuda, supaya cepat. Orang yang mendapat perintah itu pun segera berangkat. Derap kaki kudanya pun kemudian menyusuri jalan utama di Padukuhan Induk. Yang pertama-tama dituju adalah rumah Ki Gede. Biasanya prastawa ada di rumah itu, jika ia tidak sedang bertugas. Kedatangan orang itu telah mengejutkan prastawa dan bahkan Ki Gede. Pembantu di rumah Ki Arga Jaya itu juga mengatakan bahwa Ki Jaya Raga, Agung Sedayu dan Suandaru suami istri masih berada di rumah Ki Arga Jaya. Semuanya sedang menunggu kedatangan prastawa. Ada apa sebenarnya? Bertanya Ki Gede. Aku tidak tahu. Tetapi nampaknya Ki Arga Jaya sedang sangat gelisah, jawab orang itu. Ki Gede termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya, Prastawa, Marilah, aku juga ingin bertemu dengan ayahmu. Agaknya ada persoalan yang agak rumit. Prastawa mengangguk. Ketika pembantu Ki Arga Jaya itu mengatakan bahwa baru saja ada tamu dua orang berkuda yang nampaknya tergesa-gesa, maka ia pun bertanya, Siapakah mereka? Aku tidak tahu, jawab orang itu. Prastawa memang menjadi gelisah. Ia tidak tahu apa yang sebenarnya ingin dikatakan ayahnya kepadanya. Demikianlah, maka sejenak kemudian, bersama Ki Gede diiringi oleh pembantu Ki Arga Jaya, Prastawa pergi. Memenuhi panggilan ayahnya. Sementara itu, lampu-lampu minyak sudah mulai nampak dinyalakan di rumah-rumah sebelah menyebelah jalan. Bahkan satu dua oncor nampak dipasang di regol-regol halaman. Di rumah Ki Arga Jaya, Ki Jaya Raga berusaha untuk menenangkan Ki Arga Jaya yang menjadi sangat gelisah. Rasa-rasanya Prastawa tidak pantas lagi untuk menjadi panutan anak-anak muda di Tanah Perdikan Menoreh. Ketika kemudian Prastawa memasuki regol halaman rumahnya, maka jantungnya memang menjadi semakin berdebar-debar. Lampu pun telah dinyalakan pula di pendapat rumahnya, dan bahkan juga di regol halaman. Demikian Ki Arga Jaya melihat Prastawa memasuki halaman, maka ia pun segera bangkit berdiri dengan wajah yang tegang. Tetapi Ki Jaya Raga pun cepat bangkit pula sambil berdesis, tenanglah Ki Arga Jaya. Ki Arga Jaya menarik nafas dalam-dalam. Rasa-rasanya ia ingin mengendapkan gejolak perasaan di dalam dadanya. Namun Ki Arga Jaya pun benar-benar harus menahan dirinya ketika ia melihat Ki Gede datang pula bersama Prastawa. Demikianlah, maka sejenak kemudian mereka pun telah duduk di pendapat. Ki Gede yang duduk di sebelah Ki Arga Jaya merasakan desah nafas adiknya yang memburu, seakan-akan Ki Arga Jaya itu baru saja berhenti mengejar seekor kijang yang berlari di padang rumput. Yang kemudian bertanya dengan nada sareh adalah Ki Gede, kamu memanggil anakmu. Ya, Kakang, jawab Ki Arga Jaya. Nampaknya ada persoalan yang penting. Orangmu itu juga mengatakan bahwa baru saja ada dua orang tamu berkuda datang. Tetapi orangmu tidak tahu siapakah mereka, berkata Ki Gede kemudian. Orang itu adalah utusan Ki Suracala, Kakang, jawab Ki Arga Jaya. Siapakah Ki Suracala itu? Nampaknya Ki Arga Jaya memang sulit untuk menahan perasaannya yang bergejolak. Karena itu dengan singkat ia menceritakan tentang kedua orang itu dan tentang orang yang bernama Ki Suracala. Kemudian dengan suara yang bergetar Ki Arga Jaya berkata, Kakang, ternyata semua kesalahan itu terletak di pundak Prastawa. Sokurlah bahwa Kakang juga hadir sekarang ini. Aku ingin minta penjelasan Prastawa di hadapan orang-orang yang selama ini telah berusaha membantu aku memecahkan persoalannya. Apa yang telah dilakukan oleh Prastawa, bertanya Ki Gede. Dengan tajamnya Ki Arga Jaya memandangi anaknya. Dengan geram ia pun kemudian berkata, Prastawa, berkatalah terus terang. Apa yang sudah kau lakukan atas anak gadis Ki Suracala? Maksud ayah, Prastawa nampak menjadi bingung. Kenapa kau justru telah menolak gadis itu setelah gadis itu mengandung, bertanya Ki Arga Jaya dengan geram. Ayah, aku tidak mengerti, desis Prastawa yang juga menjadi tegang. Kau jangan berpura-pura. Bukankah kau seorang laki-laki? Kenapa kau harus berusaha untuk melarikan diri dari tanggung jawab setelah iblis merasuk di dalam jantungmu? Aku tidak mengerti ayah, Prastawa menjadi semakin bingung. Ki Gede lah yang kemudian berkata, Arga Jaya. Coba katakan, apa yang telah dilakukan Prastawa? Apa kesalahannya dan tanggung jawab apakah yang harus dipikulnya? Kau sebut-sebut tentang seorang gadis yang mengandung, apakah maksudmu kau menuduh bahwa Prastawa telah bersalah dalam hal ini? Ya, Kakang. Utusan Ki Suracala itu mengatakan, bahwa gadis itu telah mengandung karena hubungannya dengan Prastawa. Ayah, potong Prastawa, itu tidak benar. Sudah tentu kau mengelak. Tetapi utusan itu berkata dengan pasti. Kau ternyata memang licik. Kau mengatakan bahwa hatimu telah tertambat kepada seorang gadis, tetapi sementara itu, kau telah melakukan satu perbuatan yang keji terhadap gadis yang lain. Tidak. Aku tidak melakukannya, bantah Prastawa. Prastawa. Kau harus berbuat sebagai seorang laki-laki. Besok kau harus datang ke rumah Ki Suracala. Kita akan mengatur hari perkawinan segera dengan gadis yang sudah mengandung itu. Bukankah itu merupakan Aik, terutama bagi keluarga Ki Suracala, Ki Arga Jaya. Berhenti sejenak, lalu, nah, sekarang aku tahu, kenapa keluarga Ki Suracala itu telah mengancamku. Ternyata kau lah yang telah memancing persoalan. Jadi ayah percaya kepada Ki Suracala atau orang-orangnya yang datang kemari. Jika tidak, bagaimana mungkin mereka dapat berkata demikian tentang kau dan anak gadis itu? Ayah, aku memang mengenal gadis itu dengan baik. Hubunganku memang cukup akrab. Tetapi tidak lebih dari anggapanku bahwa ia adalah adikku sendiri. Aku sama sekali tidak tertarik kepadanya dalam arti sebagai seorang laki-laki terhadap seorang perempuan. Tetapi Ki Arga Jaya yang marah itu seakan-akan tidak mendengar kata-kata anaknya itu. Dengan geram ia berkata, Prastawa, Ki Suracala adalah seorang yang baik. Ia tidak akan mengada-ada dengan cerita yang ngayawara itu, jika sama sekali tidak ada kebenarannya. Aku tahu bahwa kau merasa mempunyai dukungan yang kokoh di tanah perdikan ini. Kau adalah salah seorang pemimpin pengawal yang berpengaruh. Kau tentu berharap bahwa kau akan dapat mempergunakan kekuatan pengawal-pengawal tanah perdikan ini untuk melindungimu jika terjadi sesuatu. Tidak. Tidak, jawab Prastawa, ayah. Aku mohon ayah sempat mengurai hubunganku dengan gadis itu. Aku mengenalnya sudah cukup lama, sebagaimana ayah mengenal Ki Suracala. Ayah tentu ingat, sejak kapan aku mengatakan kepada ayah, bahwa aku sama sekali tidak tertarik kepada gadis itu. Ketika itu ayah mengatakan kepadaku bahwa hubungan baik antara ayah dan Ki Suracala hendaknya diikat dengan ikatan yang lebih keras. Aku tahu maksud ayah. Dan bukankah aku sudah menyatakan pendapatku? Ayah memang marah kepadaku. Hubungan kita memang menjadi renggang. Apalagi ketika aku mengatakan kepada ayah, bahwa aku telah mempunyai pilihan sendiri, Prastawa berhenti sejenak. Lalu katanya kemudian, sejak itu hubungan kita menjadi semakin jauh. Jika aku pulang, maka ayah menjadi acuh tak acuh. Meskipun demikian, aku masih juga sering bercerita kepada ayah tentang tanah perdikan ini. Tentang segala seluk-beluknya meskipun aku tahu, bahwa ayah memang tidak tertarik. Bukan saja karena ayah memang sudah menyingkir dari pergaulan di tanah perdikan karena ayah merasa selalu dikejar oleh dosa ayah. Tetapi ayah memang tidak lagi banyak menaruh perhatian terhadapku. Nah, sejak kapan hal itu terjadi? Dan sejak kapan gadis itu mengandung? Ayah, katakan ia mengandung tiga bulan, bahkan empat bulan. Apakah ayah masih percaya bahwa aku yang melakukannya, sementara aku sudah mengatakan kepada ayah bahwa aku tidak tertarik kepadanya dan memang tidak pernah tertarik kepada gadis itu? Kau dapat berbicara apa saja, Prastawa. Kau dapat memperbodoh ayahmu yang barangkah memang terlalu bodoh di hadapanmu. Tetapi Kisuracala telah mengirimkan utusannya. Apakah kau kira Kisuracala dapat berbohong? Itu fitnah, ayah. Diam, tiba-tiba Ki Arga Jaya membentak. Dengan prajamnya ia memandang Prastawa yang menunduk. Sudahlah, Ki Gedelah yang menengahi, kau jangan terlalu percaya kepada orang lain, Arga Jaya. Sementara itu, kau sama sekali tidak mau mendengarkan keterangan anakmu. Bukankah dapat dimengerti penjelasan Prastawa bahwa ia menolak gadis itu sejak lama? Karena itu, maka kita harus menilai persoalan ini dengan tenang. Banyak hal yang harus dilihat dan didengar. Sementara itu, Ki Jaya Raga pun menyela, kami sudah bersiap-siap untuk datang kepada Kisuracala, Ki Gede. Sebelum kami di sini menerima kedua orang utusan Kisuracala, kami memang berniat untuk datang dan memberikan penjelasan. Tetapi kedatangan kedua orang itu telah menyudutkan anggir Prastawa. Semula kami hanya menganggap bahwa kebaikan sikap Kisuracala itu menyimpan pamrih. Bahkan meniliki Kisuracala itu seorang yang baik, maka tentu ada pihak lain yang telah mempengaruhinya. Tetapi ternyata kenyataannya Prastawa bukan seorang laki-laki yang bertanggung jawab, potong Ki Arga Jaya, ia justru berusaha untuk ingkar. Ki Arga Jaya, berkata Ki Jaya Raga dengan nada rendah, bagaimana jika kita tetap mempunyai dugaan, sekali lagi dugaan, bahwa memang ada orang yang mempengaruhi Kisuracala itu. Tetapi bagaimana mungkin mereka dapat membuat perut gadis itu menjadi besar, bertanya Ki Arga Jaya. Bukankah kita masih belum melihat kenyataan itu, jawab Ki Jaya Raga. Tetapi mereka tentu tidak berbohong, karena hal itu adalah satu hal yang kasat meta, yang dapat dilihat langsung kebenarannya. Jika Ki Suracala berbohong, apakah ia tidak akan cemas bahwa satu saat kebohongan itu akan tersingkir, jawab Ki Arga Jaya. Bagaimana jika memang tidak? Maksudku, tidak cemas? Mungkin saja hal itu sengaja dilakukan untuk memaksakan kehendaknya. Apapun yang terjadi kemudian, namun gadis itu sudah menjadi istri Prastawa, berkata Ki Jaya Raga. Jadi Ki Jaya Raga mempunyai prasangka buruk terhadap Ki Suracala. Bukan Ki Suracala. Tetapi seperti sebelum utusan itu datang, kita berpikir bahwa orang lain yang mempengaruhinya. Bukankah pikiran ini sudah ada sejak kita berniat untuk datang memberi penjelasan? Katakan, kita mempunyai prasangka buruk terhadap Ki Suracala. Pikiran itu tidak datang sesudah kita mendengar keterangan kedua orang itu, Ki Jaya Raga mencoba menjelaskan. Dengarlah pendapat orang lain, Arga Jaya. Jangan terjerat oleh gejolak perasaanmu sendiri. Sebaiknya kita memang membuktikannya, berkata Ki Gede. Bagaimana caranya kita membuktikannya? Bertanya Ki Arga Jaya. Tiba-tiba saja Suandaru menyela, kita datangi rumahnya. Kita lihat kebenarannya. Ki Gede menarik nafas dalam-dalam. Namun katanya, mungkin salah satu jalan yang dapat kita tempuh memang demikian. Tetapi barangkali kita dapat mencari jalan lain. Sulit untuk mencari jalan lain. Kita tentu tidak akan dapat bertanya kepada orang lain selain keluarga Ki Suracala. Jika benar, hal ini tentu masih dirahasiakan kepada orang lain, untuk menutupai sampai saatnya hari perkawinan tiba. Tetapi kita pun tentu tidak akan dapat mencari jawab, jika hal itu memang tidak benar. Kita dapat menemui gadis itu, tiba-tiba saja pandan wangi berdesis. Menemui bagaimana? Bertanya Suandaru, keluarganya tentu tidak akan mengizinkannya. Kita tidak datang ke rumahnya. Kita temui gadis itu di mana saja. Kita bertanya kepadanya, apakah yang dikatakan kedua orang itu benar? Jika tidak, maka perasaan gadis itu tentu akan meronta. Ia akan menolak dan ia akan mengatakan keadaan yang sebenarnya tentang dirinya. Bagaimana jika gadis itu berbohong, bertanya Suandaru, apakah ia akan mengatakannya kepada orang lain yang bahkan belum dikenalnya. Tetapi kita akan dapat menangkap suasana hatinya. Apakah ia berbohong atau tidak? Bahkan kita akan dapat melihat wujud kewadagannya jika terjadi perubahan dari masa kegadisannya, berkata pandan wangi. Tetapi jika yang dikatakan itu benar, berkata Sekar Mirah, mungkin gadis itu akan mengurung diri. Bagaimana gadis itu dapat ditemui? Mungkin. Tetapi ada kemungkinan lain. Ia akan tetap berbuat wajar. Justru agar tidak dicurigai. Jika tiba-tiba ia mengurung diri, maka orang justru akan bertanya-tanya. Agaknya memang dapat dicoba, berkata Kijaya Raga kemudian, tetapi siapakah yang akan pergi ke kademangan keleringan? Tentu bukan Angger Sekar Mirah dan Angger Pandanwangi, karena kedua orang yang datang itu sudah mengenalnya. Pandanwangi dan Sekar Mirah saling berpandangan. Keduanya menganggu kecil, sementara Pandanwangi berkata, Ya, kami sudah dikenal. Setidak-tidaknya oleh kedua orang itu. Jika mereka melihat kami di kademangan keleringan, maka mereka akan curiga. Sejenak kemudian keadaan menjadi hening. Namun tiba-tiba saja Agung Sedayu berkata, bagaimana jika Rara Wulan? Rara Wulan, Sekar Mirah mengulang, tetapi apakah ia sudah sembuh benar? Aku kira sudah, jawab Agung Sedayu. Tetapi ia masih terlalu muda. Apakah ia akan dapat mengetahui dan melakukan tugas ini dengan meyakinkan meskipun ia berhasil menemui gadis itu, Desis Pandanwangi? Kita akan memberikan pesan-pesan. Kita dapat memberikan petunjuk, sahut Sekar Mirah, aku kira ia dapat mengerti. Gadis itu cukup cerdas. Ki gede tiba-tiba aja ikut berbicara, aku mengenal gadis itu. Ia memang cerdas dan tanggap akan keadaan. Tetapi jika ia diminta untuk menemui anak Kisuracala itu, maka tugas ini merupakan tugas yang sangat berat baginya. Tentu saja ia tidak dapat pergi sendiri, sementara beberapa orang di antara kita sudah dilihat oleh kedua orang utusan Kisuracala itu. Masih ada di antara kita yang belum dilihat oleh utusan Kisuracala, berkata Agung Sedayu. Aku bertanya Ki gede sambil tersenyum. Agung Sedayu pun tersenyum. Jawabnya, Glega. Putih. Namun Ki argajaya pun memotong, sebenarnya aku tidak ingin mengganggu kalian. Apalagi terlalu banyak orang yang ikut terlibat ke dalam persolanku. Jangan hiraukan itu, paman, desispan dan wangi. Kita semuanya ingin semua persoalan menjadi segera tuntas. Biarlah kita melihat apa yang sebenarnya terjadi. Bukan sekedar saling menyalahkan. Tetapi apakah sekedar aku pantas melibatkan sekian banyak orang dalam persoalan keluargaku, desiski argajaya? Bukankah sewajarnya bahwa kita memang harus saling membantu, sahut Ki gede. Lalu katanya, sudahlah argajaya. Jangan memikirkan bermacam-macam hal. Kita melakukan hal yang wajar. Ki argajaya menarik nafas dalam-dalam. Sekilas dipandanginya prastawa yang duduk sambil menunduk. Namun hatinya masih saja terasa bergejolak. Jika benar prastawa melakukan hal itu, maka ia tidak boleh hingkar. Ki argajaya akan memaksanya. Jika perlu dengan kekerasan. Seizin atau tidak seizin Ki gede sendiri. Namun malam itu Ki gede dan mereka yang ada di rumah Ki argajaya itu sepakat untuk minta bantuan raraulan dan gelagah putih untuk pergi ke kademangan. Keleringan, meskipun sebenarnya Ki argajaya sendiri agak berkebaratan. Masih ada waktu tiga hari, desis Ki jaya raga, bukankah kita mendapat waktu tiga hari? Ya, tiga hari. Justru lebih panjang dari waktu yang kita tentukan sendiri, karena sebenarnya besok kita akan pergi ke keleringan, sahut suandaru. Demikianlah, maka sejenak kemudian, Ki gede dan tamu-tamu yang lain pun telah minta diri. Malam sudah terasa mulai dingin. Sementara suara angkup dan derik bilalang bersahut-sahutan mengisi setinya malam. Malam itu, Agung Sedayu dan Sekar Mirah masih mempunyai tugas untuk berbicara dengan raraulan dan gelagah putih. Ternyata mereka mendapat tugas yang berat dalam hubungannya dengan persoalan yang menyangkut prastawa. Namun ketika hal itu disampaikan kepada raraulan dan gelagah putih, ternyata keduanya sama sekali tidak berkeberatan. Tetapi apakah kau sudah sembuh benar? Bertanya Sekar Mirah kepada raraulan. Sudah. Aku sudah sembuh, jawab raraulan. Tidak ada kelainan apapun pada tubuhku. Baiklah, berkata Agung Sedayu, namun karenakah sudah agak lama tidak berada di sanggar, aku mintakah sempat melihat apakah kau benar-benar sudah pulih kembali. Raraulan memandang Sekar Mirah sejenak. Kemudian katanya, Mbokayu. Apakah aku diijankan ke sanggar sekarang? Kenapa sekarang, bertanya Sekar Mirah, hari telah malam. Kenapa tidak besok pagi saja? Bukankah besok pagi kami akan pergi ke keleringan, justru raraulanlah yang bertanya. Kita mempunyai waktu tiga hari. Kau dapat pergi ke keleringan lusa, berkata Sekar Mirah. Waktu terlalu sempit. Kita harus memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, sahut raraulan. Sekar Mirah yang mengetahui sifat gadis itu pun tersenyum sambil menjawab, Baiklah. Marilah, kita pergi ke sanggar. Keduanya pun kemudian telah pergi ke sanggar. Raraulan harus mulai dengan gerakan-gerakan yang sederhana lebih dahulu. Hanya sekedar untuk menguji, apakah tenaganya sudah pulih kembali setelah untuk beberapa lama beristirahat. Beberapa saat keduanya berada di dalam sanggar dengan lampu minyak yang remang-remang. Namun Sekar Mirah dapat melihat, bahwa keadaan raraulan memang sudah baik. Meskipun raraulan baru sekedar melemaskan otot-otot dan syarafnya, namun Sekar Mirah dapat menganggap bahwa keadaan raraulan memang sudah pulih kembali. Kekuatannya dan kemampuannya. Demikian Sekar Mirah menghentikannya, maka raraulan segera bertanya, bagaimana menurut pendapat Mbokayu? Kau sudah sepenuhnya baik, jawab Sekar Mirah. Terima kasih, wajah raraulan yang basah oleh keringat itu menjadi cerah, besok aku akan pergi ke keleringan dengan kakang gelagah putih. Kenapa besok? Kau dapat pergi besok kelusa, berkata Sekar Mirah. Dengan demikian, besok sehari kau dapat berlatih. Setelah berisliahat cakup lama, maka kau perlu melihat kembali apakah penguasaan tubuhmu tidak goyah. Kenapa tidak sekarang saja, desak raraulan. Sekar Mirah tersenyum. Katanya, sudahlah. Beristirahatlah. Jika kau besok akan berangkat, berangkatlah bersama gelagah putih. Tetapi berhati-hatilah. Mungkin kau akan menemui persoalan yang tidak kita duga sebelumnya. Baiklah Mbokayu. Kami akan berhati-hati. Namun dalam pada itu, Sekar Mirah masih memberikan beberapa pesan khusus menghadapi gadis Kisuracala itu. Sekar Mirah pun memberitahukan ciri-ciri seseorang yang mulai mengandung. Kita memang belum pemah mengalaminya, berkata Sekar Mirah, tetapi aku sering memperhatikan perempuan-perempuan yang mulai mengandung. Selain itu, kau tentu akan dapat menangkap pernyataan-pernyataan yang terlontar dari bibirnya. Kau akan dapat menangkap dengan panggerai tamu, apakah ia berkata jujur atau tidak. Rara Wulan mengangguk-angguk. Sementara itu Agung Sedayu pun telah memberikan pesan-pesan pula kepada gelagah putih. Bahkan Agung Sedayu telah mengatakan kepada gelagah putih bahwa ada kemungkinan ia akan berhadapan dengan tindak kekerasan. Bukankah kami harus memeladiri, bertanya gelagah putih. Ya, sudah tentu. Tetapi jangan memancing persoalan sehingga harus terjadi benturan kekerasan. Apalagi keluarga Ki Suracala sudah pernah mengancam keluarga Ki Arga Jaya. Maksud kakang, bahwa mereka sudah benar-benar bersiap, bertanya gelagah putih. Ya, jawab Agung Sedayu. Gelagah putih mengangguk-angguk. Sementara Agung Sedayu berkata, namun kita tetap berdoa, agar persoalannya dapat selesai dengan baik. Gelagah putih pun mengangguk-angguk. Demikianlah, malam itu Rara Wulan dan gelagah putih hanya sempat beristirahat beberapa saat. Namun bagi mereka agaknya sudah cukup untuk menyegarkan tubuh mereka. Sementara mereka akan mengemban tugas yang cukup berat. Karena keleringan tidak terlalu jauh dari tanah perdikan, meskipun harus melewati pebukitan, maka gelagah putih tidak harus berangkat terlalu pagi. Tetapi mereka sempat menunggu matahari mulai membayang di langit. Dari prastawa, Sekar Mirah mendengar bahwa anak gadis Kisura Cala itu mempunyai kebiasaan pergi ke pasar di pagi hari. Kemudian menjelang tengah hari pergi. Kesawah mengantar makanan bagi ayahnya atau keluarganya yang bekerja di sawah. Terutama menjelang musim tanam padi di keleringan seperti saat itu. Setelah Raraulan mengetahui ciri-ciri gadis itu, maka ia pun bertanya, siapakah namanya? Sekar Mirah dan Agung Sedayu yang mengantar keduanya sampai keregol halaman bersama Kijaya Raga telah menjawab, namanya Kanti. Kanti, Raraulan mengulangi, nama yang baik. Sesuai dengan orangnya. Kau belum pernah melihat orangnya, desis Kijaya Raga. Tetapi Mbokayu Sekar Mirah telah memberitahukan ciri-cirinya. Kulitnya kuning langsat, tubuhnya memang tidak terlalu tinggi, tetapi serasi dengan bentuknya. Rambutnya panjang dan apalagi, Raraulan justru bertanya. Suaranya sedikit serak. Tidak terlalu banyak berbicara, jawab Sekar Mirah. Demikianlah, maka Raraulan bersama gelagah putih pun segera berangkat menuju ke keleringan. Raraulan mengenakan pakaiannya sehari-hari sebagaimana jika ia pergi ke sawah. Demikian pula gelagah putih. Sama sekali tidak menunjukkan bahwa mereka akan pergi ke kademangan sebelah. Berdua mereka seakan-akan hanya akan pergi ke sawah di sebelah padukuhan. Justru dengan pakaian yang demikian, maka keduanya telah memilih jalan yang tidak terlalu sering melewati padukuhan. Mereka memang menghindari anak-anak muda yang tentu akan banyak bertanya jika mereka melihat keduanya mengenakan pakaian sebagaimana sering mereka pakai sehari-hari di rumah atau di sawah. Namun justru dengan pakaian yang demikian, mereka berharap bahwa kehadiran mereka di keleringan tidak menarik perhatian orang. Mereka yang melihat sekilas akan menyangka bahwa mereka adalah anak-anak muda dari keleringan itu sendiri. Sebenarnya lah bahwa ketika mereka berada di bulak-bulak sawah di keleringan, rasa-rasanya memang tidak ada orang yang secara khusus memperhatikan mereka. Apalagi orang-orang yang lewat dari dan pergi ke pasar. Keduanya pun kemudian telah memasuki jalan yang diancar-ancarkan oleh prastawa. Jalan yang menghubungkan padukuhan tempat tinggal ki Suracala dengan pasar yang ada di padukuhan sebelah. Tetapi kita tidak dapat berdiri di sini mengamati setiap orang yang lewat untuk mencari kanti. Jika kita mengamati setiap perempuan muda dan menduga-duga apakah perempuan itu kanti, maka kita akan dapat dicurigai orang, berkata gelagah putih. Jadi bagaimana sebaiknya, bertanya Raraulan. Kita berjalan menuju ke padukuhan tempat tinggal ki Suracala. Kita akan melihat-lihat keadaannya. Mungkin kanti justru ada di rumah, jawab gelagah putih. Apakah ia tidak pergi ke pasar? Bukankah kita belum tahu? Mungkin ia pergi ke pasar pagi-pagi, sehingga ia sudah pulang, karena bahan-bahan yang dibelinya di pasar akan segera dimasak untuk dibawa ke sawah siang nanti. Atau kita lihat ke sawahnya saja? Bukankah kita sudah mendapat ancar-ancar pula? Gelagah putih tersenyum. Katanya, tentu belum waktunya membawa masakan ke sawah. Masih terlalu pagi. Jadi apa yang kita lakukan? Bertanya Raraulan. Kita tidak boleh tergesa-gesa. Seperti kataku, tadi, kita melihat-lihat keadaan rumahnya. Meskipun kanti ada di rumah, tetapi ia berada di dalam, apa kita mengetahuinya? Tentu tidak. Tentu tidak. Tetapi mungkin kita dapat melihat sesuatu, Raraulan tidak menjawab. Namun mereka pun segera menelusuri jalan menuju ke padukuhan tempat tinggal Kisuracala. Karena gelagah putih sudah terbiasa melakukan pengembaraan, maka ia sama sekali tidak mengalami kesulitan. Dengan petunjuk yang didapat maka ia pun segera dapat mengetahui letak rumah Kisuracala. Regol itu tentu regol rumah Kisuracala, berkata gelagah putih. Ya, desis Raraulan, cirinya sebagaimana dikatakan oleh Kakang Agung Sedayu. Ciri yang mana? bertanya gelagah putih. Bukankah Kakang Agung Sedayu mengatakan bahwa regol itu terletak berseberangan dengan regol di seberang jalan. Kemudian di sebelah regol terdapat dua batang pohon kelapa yang diantarai oleh sebatang pohon jambu air. Bagus, gelagah putih memuji, ternyata kau mampu mengenali ciri-ciri sesuatu tempat dengan cepat. Bukankah itu mudah sekali, sahut Raraulan? Satu kebetulan. Tetapi apakah kau mengenali ciri-ciri jalan menuju ke tempat itu? bertanya gelagah putih. Raraulan mengerutkan keningnya. Ia memang tidak berusaha untuk melihat ciri-ciri jalan yang sedang dilaluinya. Ia mengikuti saja gelagah putih kemana ia pergi. Namun ia masih juga menjawab, itu tugasmu. Tugasku mengenali regol halaman rumahnya. Gelagah putih tertawa. Katanya, kau memang cerdik. Raraulan pun tertawa pula. Katanya, bukankah harus ada pembagian tugas? Keduanya terdiam ketika mereka sampai di muka regol halaman rumah Kisuracala. Mereka melihat seorang perempuan yang masih muda keluar dari regol. Tetapi menurut ciri-cirinya bukan kanti. Sementara itu seorang laki-laki yang garang mengantar perempuan itu sampai keluar pintu regol. Gelagah putih dan raraulan tidak berhenti. Apalagi ketika mereka melihat orang yang nampak garang itu memandang mereka meskipun hanya sekilas. Tetapi orang itu agaknya tidak tertarik melihat gelagah putih dan raraulan. Namun ketika orang yang garang itu menghilang lagi di balik pintu regol, maka gelagah putih mengajak raraulan untuk kembali mengikuti perempuan muda yang berjalan ke arah yang berlawanan. Nampaknya perempuan itu akan pergi ke pasar atau ke sawah, berkata raraulan. Atau sekedar ke rumah tetangga di sebelah sahut gelagah putih. Jadi buat apa kita mengikutinya, bertanya raraulan. Bukankah kita sedang mencari kemungkinan-kemungkinan untuk dapat bertemu dengan kanti? Jika kita gagal menemuinya hari ini, besok kita masih mempunyai kesempatan. Bahkan sampai besok kelusa, berkata gelagah putih. Kenapa besok atau besok kelusa? Hari ini kita harus bertemu, jawab raraulan. Bukankah kita tidak dapat mengatur agar kanti berbuat sesuatu sehingga kita dapat menemuinya, rara? Dalam tugas seperti ini kita harus sabar. Bahkan dalam tugas tertentu kita memerlukan waktu sepekan, bahkan dua pekan atau lebih, berkata gelagah putih. Tetapi waktu kita hanya tiga hari, jawab raraulan. Maksudku, bahwa kita tidak dapat tergesa-gesa. Jika kita memaksakan diri untuk dapat menemukan sekarang, mungkin kita justru akan terjebak dalam satu kesulitan atau bahkan kanti tidak akan pernah dapat kita temui, berkata gelagah putih. Raraulan termangu-mangu sejenak. Namun ia harus mendengarkan kata-kata gelagah putih, karena ia tahu bahwa gelagah putih mempunyai pengalaman yang luas sebagai pengembara bahkan berpetualangan bersama Raden Rangga sebagaimana pernah diceritakan kepadanya, yang bahkan bagi raraulan ternyata sangat menarik. Demikianlah keduanya mengikuti perempuan muda itu dari jarak yang tidak terlalu dekat. Tetapi ternyata bahwa perempuan itu tidak pergi ke pasar. Ia telah mengambil jalan lain dan meninggalkan jalan yang langsung menuju ke pasar di padukuhan sebelah. Orang itu tidak pergi ke pasar, desis raraulan. Nampaknya demikian, jawab gelagah putih. Dan kita masih akan mengikutinya terus, bertanya raraulan pula. Gelagah putih menarik nafas dalam-dalam. Katanya, aku ingin tahu apa yang dilakukannya. Bukankah rara juga? Raraulan termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun mengangguk sambil menjawab, ya, memang menarik untuk mengikuti seseorang. Dengan demikian maka gelagah putih dan raraulan itu pun melangkah terus pada jarak yang tidak terlalu dekat. Beberapa kali keduanya harus memperlambat langkah mereka, karena perempuan muda yang mereka ikuti itu berhenti dan berbicara dengan beberapa orang perempuan. Nampaknya perempuan muda itu selalu bertanya kepada perempuan yang ditemuinya. Beberapa orang perempuan yang berbicara dengan perempuan muda itu sekali-sekali menunjuk ke satu arah. Tentu ada yang dicarinya, desis gelagah putih. Apalah yang dicari menurut pendapatmu, bertanya raraulan. Tentu aku tidak dapat menebak. Mungkin seseorang. Mungkin yang lain, jawab gelagah putih. Raraulan tidak bertanya lagi. Namun mereka berdua mengikuti orang itu selanjutnya. Ternyata orang itu menempuh jalan yang lebih kecil. Bahkan sebuah lorong sempit dan menurun. Bahkan berbatu-batu. Perempuan itu menuju ke sungai, desis gelagah putih. Keduanya semakin tertarik. Perempuan itu berjalan semakin cepat dan kemudian ia benar-benar turun ke tepian. Gelagah putih dan raraulan segera menyelingap ke belakang gerumbul perdu. Untunglah bahwa tepian itu nampak sepi. Namun keduanya segera melihat perempuan muda itu berlari-lari menuju ke bawah serumpun bambu. Gelagah putih dan raraulan terkejut. Baru kemudian mereka melihat seseorang duduk di atas batu di bawah serumpun bambu itu. Kanti, raraulan berdesis. Hampir saja ia meloncat berlari mendapatkan gadis itu. Tunggu, untunglah dengan cepat gelagah putih menangkap lengannya sambil bertanya, kau mau apa? Kanti, itu kanti. Sesuai dengan ciri-ciri yang dikatakan oleh Mbokayu Sekar Mirah dan Kakang Agung Sedayu. Aku setuju kalau gadis itu kanti. Tetapi apa yang akan kau lakukan sekarang? Bertanya gelagah putih. Bukankah kita harus menemuinya, sahut raraulan? Tetapi sudah tentu tanpa orang lain. Kita harus berusaha untuk bertemu dengan gadis itu tanpa orang lain menyaksikannya. Atau setidak-tidaknya tidak menarik perhatian orang lain. Raraulan termangu-mangu sejenak. Namun katanya, apakah kita akan mendapat kesempatan itu? Aku yakin, kita akan mendapatkannya, jawab gelagah putih. Raraulan tidak bertanya lagi. Mereka mencoba untuk mendengar percakapan kedua orang itu. Sementara itu, perempuan muda yang diikuti oleh gelagah putih dan raraulan itu telah berdiri di hadapan gadis yang duduk merenung di atas batu di bawah serumpun bambu itu. Perempuan muda yang menyusul kanti itu pun kemudian berkata dengan nada marah, Kanti. Kenapa kau malah di sini? Aku senang di sini, Mbokayu. Di sini aku merasa tenang. Kau harus segera pulang. Matahari sudah tinggi. Kau harus membantu menyiapkan makan dan minum yang akan kau bawa ke sawah. Sebentar lagi orang-orang yang bekerja di sawah itu akan beristirahat. Makanan dan minuman harus sudah siap di sawah. Biar orang lain saja membawa makanan dan minuman itu ke sawah, Mbokayu. Aku merasa sangat letih. Perutku muak dan rasa-rasanya selalu akan muntah. Itu salahmu sendiri. Kenapa kau lakukan itu? Sekarang kau menyesalinya. Bukankah kesalahan itu harus kau cari pada dirimu sendiri? Aku mengerti, Mbokayu. Aku mengerti. Tetapi jika kesalahan itu harus aku akui, apakah itu berarti bahwa aku harus mengalami perlakuan yang semakin menyiksa, sahut Kanti. Siapa yang menyiksamu? Bukankah tugas ini memang tugasmu sehari-hari menjelang musim tanam? Bukankah ini harus kau lakukan dari musim ke musim? Kenapa sekarang kau menganggap bahwa pekerjaan itu semakin menyiksamu? Kanti tidak menjawab. Ia tidak dapat memberikan banyak alasan yang tidak berarti lagi. Karena itu, maka ia pun segera bangkit dan berjalan di tepian berpasir menuju ke lorong sempit berbatu-batu itu. Sementara itu perempuan muda yang mencarinya itu mengikutinya di belakangnya sambil berkata dengan nada yang berubah menjadi lembut, Sudahlah Kanti. Kau tidak boleh menyesali peristiwa yang sudah terlanjur itu berkepanjangan. Bukankah Paman sudah berusaha menyelesaikan persoalanmu? Apa yang dilakukan Paman? Kanti justru bertanya. Namun katanya kemudian, usaha Paman justru menambah hatiku semakin pahit. Sudahlah. Turuti saja keinginannya. Tidak ada orang yang dapat mencegahnya. Ayah juga tidak. Gelagah putih dan raraulan semakin membenamkan diri di belakang gerumbul perlu. Sementara Kanti mulai mengusap matanya yang masah. Sedangkan perempuan yang menyusulnya itu telah merangkulnya sambil berkata, Sudahlah Kanti. Jangan membuat ibu semakin menderita. Bukan maksudku mbok kayu. Tetapi aku pun merasa terlalu berat menyandang penderitaan ini. Sudahlah. Tenanglah. Mudah-mudahan persoalanmu segera menjadi jernih. Ketika Kanti dan perempuan yang mencarinya itu berjalan lewat di sebelah gerumbul tempat gelagah putih dan raraulan bersembunyi, terdengar Kanti itu terisak. Namun masih terdengar di sela-sela isaknya ia berkata, Aku tidak mau dengan Karyang ditempuhnya. Kita memang terlalu lemah untuk menolaknya, Kanti. Bahkan ayah pun menyesalinya. Tetapi ayah juga. Tidak dapat berbuat apa-apa. Segala sesuatunya telah ditentukan oleh paman. Tiba-tiba Kanti berhenti. Isaknya semakin keras. Suaranya pun menjadi sendat, tetapi semuanya itu memang salahku, mbok kayu. Salahku. Kemarahan perempuan itu telah larut. Bahkan suaranya menjadi sendu, sokurlah Kanti. Sudahlah. Jangan tenggelam dalam perasaan bersalah tanpa berkesudahan. Bukankah mbok kayu juga menganggap aku sendiri yang bersalah dalam hal ini? Maaf, Kanti. Aku tidak bermaksud demikian. Di rumah aku dimarahi paman karena kau tidak ada. Jadi aku bawa kejengkelanku itu dan aku tumpahkan kepadamu. Tetapi sudahlah. Marilah kita pulang. Kanti tidak menjawab. Tangannya sibuk mengusap matanya yang nasah. Sementara perempuan yang masih merangkulnya itu berkata, Bersikaplah wajar Kanti, agar tidak menarik perhatian orang lain serta menumbuhkan pertanyaan-pertanyaan di dalam hatinya, sampai saatnya persoalanmu diselesaikan. Kanti masih terisak. Namun keduanya pun kemudian melanjutkan langkah mereka memasuki lorong sempit berbatu-batu itu. Demikian mereka pergi, maka Raulan menarik nafas dalam-dalam. Sambil bangkit berdiri dan menggeliat ia berkata, Kita tahu, bahwa Kanti akan pergi ke sawah. Ya, kita mendapat jalan untuk menemuinya, karena itu, maka gelagah putih dan Raulan itu pun langsung menuju ke jalan bulak yang agaknya akan dilalui Kanti. Mereka sudah mendapat ancar-ancar letak sawah Kisuracala. Kebiasaan Kanti memang pergi ke sawah dengan membawa kiriman makan dan minum bagi mereka yang bekerja di sawah menjelang musim tanam. Keduanya pun kemudian mencari tempat yang terbaik untuk menunggu. Di bawah sebatang pohon preh yang rindang, di sebuah simpang tiga. Satu arah menuju ke padukuhan tempat tinggal Kisuracala, satu arah menuju ke sawah menurut ancar-ancar dan yang satu arah tidak penting lagi bagi mereka berdua. Keduanya duduk di dekat seorang penjual dawet cendol dengan pemanis legen kelapa. Meskipun bukan kebiasaan mereka, tetapi di tempat yang agak asing dan tidak dikenal orang, keduanya telah membeli dawet cendol yang segar itu. Ternyata Nikmat juga minum dawet saat matahari terik di langit sambil duduk di bawah sebatang pohon preh yang rindang. Sekali-sekali mereka melihat orang lewat. Bahkan ada juga penunggang kuda yang memacu kudanya sehingga debuk pun berhamburan. Orang tidak tahu diri, penjual dawet itu bergeremang. Perempuan yang sudah separoh baya mengibaskibaskan selembar daun pisang untuk mengusir debuk. Selama gelagah putih dan raraulan duduk di sebelah penjual dawet itu, tiga-empat orang lewat singgah untuk membeli dawet pula. Sambil mengusap keringat, mereka meneguk dawet cendol itu dengan nikmat pula. Tetapi raraulan menjadi gelisah setelah beberapa lama kanti masih belum lewat. Bahkan penjual dawet itu mulai bertanya tentang mereka. Aku belum pernah melihat kalian sebelumnya, berkata penjual dawet itu. Lalu ia pun bertanya, apakah kau juga anak keleringan? Ya bibi, jawab gelagah putih, aku tinggal di lereng bukit. Apakah bibi pernah ke sana? Lereng bukit yang mana? Bertanya perempuan itu. Kami tinggal di Dukuh Celeban, jawab gelagah putih. Oh, perempuan itu mengangguk-angguk, jadi kalian anak-anak Celeban. Ya, jawab gelagah putih. Kenapa kalian berada di sini? Bertanya perempuan itu pula. Gelagah putih memang agak berpikir sejenak. Ia tidak dapat mengatakan bahwa ia mengunjungi seseorang, karena perempuan itu tentu mengenal setiap orang di padukuhan itu. Karena itu, maka gelagah putih pun berkata, kami hanya ingin melihat-lihat. Kami berjalan saja sejak pagi. Seharusnya kami berada di sawah. Tetapi parit tidak mengalir. Bendungan sedang diperbaiki. Kau tidak ikut kerik memperbaiki bendungan? Bertanya perempuan itu. Tidak. Aku sudah menyerahkan sebuah berunjung bambu di padukuhanku, siapa yang telah menyerahkan? Berunjung bambu, diperkenankan tidak ikut kerik memperbaiki bendungan, jawab gelagah putih. Dan kau lebih senang berjalan-jalan melihat-lihat, bertanya perempuan itu. Adikku ingin melihat padukuhan-padukuhan lain. Aku sudah sering kemari. Tetapi adikku ini belum, jawab gelagah putih. Perempuan itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian, kalian memang anak dukuh celeban. Ya, kenapa, bertanya gelagah putih yang memang sudah pernah pergi ke dukuh celeban. Perempuan itu mengerutkan dahinya. Katanya kemudian, kalian nampaknya bukan anak padukuhan. Adikmu itu tidak pantas disebut anak celeban. Gelagah putih tertawa. Katanya, kami anak-anak celeban sejak lahir. Mungkin karena adikku lahir di tengah malam saat bulan purnama, maka ia nampaknya memang seperti bulan purnama. Ah kau, wajah raraulan rasa-rasanya menjadi panas. Apalagi kata-kata itu diucapkan oleh gelagah putih. Gelagah putih yang tidak sadar akan ucapannya, terkejut sendiri, tetapi ia sudah terlanjur mengatakannya. Namun pembicaraan mereka terputus ketika mereka melihat seorang perempuan muda yang berjalan menggendong bakul berisi nasi sambil menjinjing gendi minuman. Kanti, desis raraulan. Gelagah putih memberi isyarat agar ia tidak berbicara apapun tentang gadis itu. Bahkan ketika kanti lewat, gelagah putih sama sekali tidak menghiraukannya. Baru kemudian, setelah kanti itu menjauh, gelagah putih bangkit sambil berkata, Marilah. Kita sudah cukup lama beristirahat. Raraulan tidak menjawab. Tetapi keduanya pun kemudian minta diri kepada penjual dawet itu setelah mereka membayar harga dawet yang telah mereka minum. Demikian mereka meninggalkan penjual dawet itu, maka gelagah putih pun berdesis, susul gadis itu. Buatlah janji, kapan kita dapat bertemu. Mungkin sore nanti atau besok pagi di bawah rumpun bambu itu. Katakan bahwa kau adalah saudara sepupu prastawa. Kemudian, jika kanti bersedia, kau dapat berbicara sebagaimana dipesankan oleh kakang agung sedayu dan muakayu sekarmirah. Raraulan mengangguk. Katanya, baiklah. Aku akan minta waktu agar kita dapat berbicara dengan kanti. Demikianlah, maka Raraulan pun segera menyusul kanti. Demikian ia berjalan di sebelahnya, maka Raraulan pun berdesis, kanti. Kanti terkejut. Dia matinya perempuan yang berjalan di sebelahnya. Tetapi ia merasa belum pemah mengenalnya. Sebelum kanti bertanya, Raraulan berdesis, aku saudara sepupu prastawa. Kau, kanti terkejut, sehingga langkahnya terhenti. Ya, jawab Raraulan, marilah. Bukankah kau akan pergi ke sawah? Tetapi apa maksudmu menemui aku? bertanya kanti. Aku membawa pesan dari kakang prastawa untukmu kanti, jawab Raraulan. Prastawa, wajah kanti menegang, bagaimana mungkin ia membawa pesan untukku? Raraulan tersenyum. Katanya, kapan kita dapat bertemu dan berbicara agak panjang? Pesannya memang penting untuk segera aku sampaikan kepadamu. Kanti termangu-mangu sejenak. Di luar sadarnya ia berpaling. Ketika ia sempat melihat wajah Raraulan yang bersih, maka telah timbul kepercayaannya kepada gadis itu. Kau lihat gumuk itu? bertanya kanti. Di pinggir jalan itu, Raraulan justru bertanya pula. Ya, di belakang gumuk itu ada sebuah sungai. Tidak begitu besar. Aku akan turun ke sungai itu, jawab kanti. Apakah kau tidak akan dicari? bertanya Raraulan pula. Aku memang sering turun ke sungai itu jika aku pulang dari sawah, jawab kanti. Raraulan termangu-mangu sejenak. Ia tahu bahwa sungai itu adalah kepanjangan sungai yang dilihatnya tadi, ketika kanti duduk di bawah serumpun bambu di tepinya. Kau tidak usah cemas, berkata kanti kemudian. Kadang-kadang terdapat satu-dua orang yang memandikan lembunya atau mencuci alat-alat yang dipergunakan di sawah di sungai itu. Tetapi mereka tidak akan menghiraukan aku. Raraulan mengangguk-angguk. Katanya, baiklah. Aku akan menunggumu di tepian. Tunggulah. Aku tidak terlalu lama. Jika orang-orang yang bekerja di sawah itu selesai makan, maka aku akan segera pulang. Aku akan segera singgah. Demikianlah, maka Raraulan memisahkan diri. Dibiarkannya kanti berjalan sendiri menuju ke sawah sambil membawa kiriman bagi orang-orang yang sedang menggarap sawahnya. Raraulan pun kemudian berdiri bersandar sebatang pohon randu menunggu gelagah putih yang menyusulnya. Kita pergi ke tepian, desis gelagah putih setelah Raraulan menceritakan pembicaraan singkatnya dengan kanti. Keduanya memang langsung pergi ke tepian sungai di belakang gumuk. Menilik tempatnya, maka tempat itu memang sering dipergunakan untuk memandikan lembu dan kerbau yang pulang dari sawah. Tebingnya yang landai serta jejak-jejak yang terdapat di tepian memang menunjukkan bahwa tepian itu bukan tempat yang terasing. Kenapa kanti justru minta kita menunggu di sini? Bertanya Raraulan. Bukankah dengan demikian pertemuanmu dengan kanti tidak akan menarik perhatian? Kalian bertemu di tempat yang banyak dikunjungi orang, sehingga orang lain yang melihatnya tidak akan mencurigai pertemuanmu dengan kanti. Raraulan mengangguk-angguk. Katanya, baiklah. Kita akan menunggu di tepian. Mudah-mudahan tidak terlalu lama. Sudah aku katakan, dalam tugas seperti ini kita harus bersabar, sahut gelagah putih. Bukankah aku juga bersabar? Aku hanya berharap, mudah-mudahan tidak terlalu lama, berkata Raraulan. Gelagah putih tersenyum. Katanya, Sudahlah. Kita sebaiknya mencari tempat untuk menunggu. Raraulan tidak menjawab. Tetapi keduanya memang mencari tempat yang agak jauh dari tebing sungai yang ladai, yang nampaknya juga menjadi tempat penyeberangan. Raraulan yang melihat air sungai yang sangat jernih itu berkata, rasa-rasanya aku ingin mandi. Mandilah jika kau ingin mandi, berkata gelagah putih. Bagaimana aku dapat mandi di sini, sahut Raraulan. Gelagah putih hanya tersenyum saja. Tetapi ia tidak menjawab. Beberapa saat keduanya menunggu. Ternyata Raraulan mulai menjadi gelisah. Tetapi ia tidak mengatakan sesuatu, karena ia tahu, bahwa gelagah putih tentu hanya akan mengatakan, bahwa mereka harus bersabar. Sementara mereka menunggu, dua-tiga orang telah lewat menyeberang sungai itu. Tetapi mereka sama sekali tidak memperhatikan gelagah putih dan Raraulan yang duduk di bawah sebatang pohon di atas tanggul sungai. Demikianlah, setelah matahari mulai turun ke arah barat, maka yang mereka tunggu itu pun datang. Kanti. Raraulan sendirilah yang kemudian menyongsongnya. Keduanya pun kemudian duduk di atas batu yang besar tidak terlalu dekat dengan jalan penyeberangan serta tempat yang sering dipergunakan untuk memandikan lembu dan kerbau. Kanti yang nampaknya segera ingin tahu tentang pesan yang dibawa oleh Raraulan itu pun bertanya, pesan apakah yang kau sebut itu? Bukankah kau telah mengenal prastawa dengan baik? bertanya Raraulan. Ya, aku mengenalnya dengan baik, jawab Kanti. Kanti, berkata Raraulan kemudian, prastawa sekarang berada dalam kesulitan. Wajah Kanti menegang. Namun kemudian kepalanya menunduk. Katanya, aku mengerti. Tetapi itu sama sekali bukan niatku. Kami tahu bahwa kau memang mengandung Kanti. Kami ikut perihatin. Namun yang kemudian menjadi tersudup adalah Kakang Prastawa. Paman Arga Jaya, ayah Kakang Prastawa menjadi sangat marah kepada Kakang Prastawa itu. Bahkan hampir saja kehilangan kekang diri. Untung waktu itu Paman Arga Pati ada, sehingga ia dapat melerainya. Aku menyesal sekali, bahwa Prastawa ikut mengalami penderitaanku. Bagiku, beban penderitaan itu harus aku pikul, karena aku memang bersalah. Tetapi Prastawa tidak bersalah. Maksudmu, bahwa kau memang benar-benar mengandung, tetapi bukan karena peibuatan Kakang Prastawa. Kanti termangu-mangu sejenak. Matanya memandang kekejauhan. Namun wajahnya itu pun kemudian menunduk. Tangannya mulai mengusap matanya yang nasah. Kanti, desis rara wulan, sudahlah. Jangan terlalu bersedih. Aku hanya ingin mengetahui, apakah Kakang Prastawa bersalah atau tidak. Jika ia memang bersalah, maka ia harus menjunjung tinggi martabatnya sebagai seorang laki-laki. Tetapi jika seperti yang dikatakan oleh Kakang Prastawa, bahwa ia tidak merasa bersalah, maka sebaiknya didudukan di tempat yang sewajarnya. Kanti mulai terisak. Katanya, Prastawa memang tidak bersalah. Jika ia mengaku demikian, maka ia berkata sebenarnya. Atau kau sekedar ingin melindungi Kakang Prastawa, Kanti? Tidak. Aku bukan sekedar melindungi Prastawa, sahut Kanti. Adalah di luar dugaan rara wulan ketika Kanti kemudian berkata, aku memang mencintainya. Tetapi aku sadar, bahwa Prastawa sama sekali tidak tertarik kepadaku. Rara wulan justru termangu-mangu, sehingga ia tidak tahu apa yang harus dikatakannya. Sementara itu Kanti melanjutkan ceritanya, sebelumnya orang tuaku memang berniat untuk menjodohkan aku dengan Kakang Prastawa. Paman Arga Jaya nampaknya tidak berkeberatan. Justru pada saat hatiku mulai berbunga, Paman Arga Jaya memberikan isyarat, bahwa Prastawa nampaknya tidak tertarik pada pembicaraan itu. Justru karena sudah ada perempuan lain. Cerita Rakti terputus ketika isaknya menjadi semakin menyesakkan dadanya. Di luar sadarnya, rara wulan merangkulnya sambil berdesis, Sudahlah Kanti. Jangan menangis. Kau harus tabah menghadapi kenyataan itu. Seharusnya Kakang Prastawa tidak begitu kejam membiarkan hati mau menjadi pedih. Bukan salah Prastawa, desis Kanti disela-sela isaknya, ia memang baik kepada aku. Tetapi ia memang belum pernah menunjukkan sikap lebih dari seorang sahabat. Akulah yang bersalah. Suara Kanti terputus lagi. Tangannya sibuk mengusap air matanya yang mengalir semakin deras. Sudahlah Kanti, meter rara wulan mulai menjadi panas. Tetapi rara wulan tidak mau ikut menangis. Ketika tangis Kanti meredah, maka rara wulan itu pun bertanya, jadi bagaimana kau dapat mengandung? Bencana itu datang ketika hatiku serasa patah. Anak sepupu ayah nampaknya melihat satu kesempatan. Sementara dalam keputus asaan aku seperti orang gila dan bahkan tidak lebih dari langkah menghancurkan diri sendiri. Terjadilah bencana itu, tangis Kanti justru mengeras. Rara wulan bahkan menjadi bingung. Ia tidak dapat berkata lain kecuali justru bertanya, jika demikian, bukankah tidak ada kesulitan lagi, Kanti? Bukankah laki-laki itu jelas dan dikenal dengan baik oleh keluargamu? Bukankah ia anak sepupu ayahmu? Tetapi Paman, sepupu ayah itu tidak setuju perkawinan dilangsungkan. Laki-laki itu sudah beristiri dan mempunyai dua orang anak. Sementara itu, kami berhubungan darah pada keturunan ketiga. Dan menurut kata Paman, kami tidak dibenarkan untuk kawin, meskipun aku harus menjadi istri kedua sekalipun. Jadi, desak rara wulan kemudian. Bencana itulah yang dibebankan kepada perastawa. Paman mengetahui bahwa aku dan perastawa bersahabat. Paman tahu bahwa ayah pernah berbicara dengan Paman tentang kemungkinan untuk mempertemukan aku dan perastawa di pelaminan. Dan Paman tahu bahwa kakang perastawa tidak bersedia menerima aku menjadi istrinya, suara Kanti tenggelam dalam tangisnya. Sudahlah, 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 Desis Rara Wulan. Kanti berusaha untuk menahan tangisnya. Dengan suara yang tidak jelas Kanti bertanya, Siapa namamu? Wulan. Panggil aku Wulan, jawab Rara Wulan. Kanti mengangguk kecil. Lalu katanya, Wulan. Aku tidak ingin perastawa mengalami kesulitan karena kesalahanku. Bagaimanapun juga aku tetap mencintainya. Katakan kepadanya, aku minta maaf bahwa ia harus ikut terkena getahnya, karena aku saat itu benar-benar telah kehilangan akal. Bahkan saat ini rasa-rasanya aku ingin membunuh diri. Itu bukan jalan terbaik, Kanti. Kau tidak boleh melakukannya, karena hal itu bertentangan dengan kehendak yang maha agung. Bagaimanapun juga kau harus tetap tabah. Kau tidak dapat merubah kenyataan yang sudah terjadi, Rara Wulan berhenti sejenak. Lalu katanya pula, Kanti, jika kau merasa mampu mengangkat beban hidupmu, kau masih mempunyai sandaran. Ayah tidak lagi dapat berbuat apa-apa atas sepupu ayah itu. Ia seorang yang berilmu tinggi, bahkan ia mempunyai kawan-kawan yang bersedia membantunya memaksakan kehendaknya itu, Kanti masih berusaha menahan isaknya. Kemudian dengan sendat ia berkata, Tetapi bukankah prastawa seorang pemimpin pengawal? Bukankah ia dapat melawan niat paman jika ia hendak memaksakan kehendaknya? Kanti, berkata Rara Wulan kemudian, Jika ayah dan keluargamu tidak lagi mampu berbuat apa-apa, kau masih dapat bersandar kepada Yang Maha Agung. Ia akan dapat menjadi perlindunganmu yang paling baik. Ada seribu kero untuk melepaskanmu dari perkara ini, bahkan dengan kero yang mungkin tidak dapat dicerna dengan nalar kita. Kanti mengangguk kecil. Dengan nada dalam ia berkata, Tetapi bagaimana dengan prastawa? Jangan pikirkan kakang prastawa, Kanti. Seperti kau, maka ia pun akan bersandar kepada Yang Maha Agung. Yang diinginkannya hanya penjelasan. Ia ingin meyakinkan keluarganya, bahwa ia tidak bersalah. Karena itu, maka aku datang menemuimu. Kanti mengangguk-angguk kecil. Katanya, Wulan. Sekali lagi aku minta, sampaikan permintaan maafku kepada prastawa. Yang aku katakan kepadamu adalah satu kebenaran. Bukan karena aku ingin melindungi prastawa, meskipun aku memang mencintainya. Jika hal ini aku katakan Wulan, karena aku memang sudah tidak mempunyai harga diri lagi. Tidak biasanya seorang gadis menyatakan perasaannya terhadap seorang laki-laki. Aku pun tidak akan mengatakannya jika aku masih pantas menghargai diriku sendiri. Tetapi aku memang sudah tidak berharga, sehingga jika karena pengakuanku ini aku menjadi semakin tidak berharga, maka biarlah aku sekaligus menanggungkannya. Tidak kanti. Kau tidak boleh menganggap dirimu tidak berharga. Aku menganggapmu bahwa hatimu memang terbuka terhadap kakang prastawa. Mudah-mudahan keterbukaan itu akan dapat mengurangi pedih di hatimu. Kanti mengangguk-angguk. Sementara seorang yang menggiring lembunya menuruni tebing yang landai. Nampaknya orang itu akan memandikan lembunya setelah pekerjaannya di sawah selesai. Orang yang akan memandikan lembunya itu melihat kanti dan Wulan duduk berdua. Namun ia sama sekali tidak menaruh perhatian. Ia memang sering melihat perempuan-perempuan singgah di sungai untuk mencuci muka atau kepentingan yang lain. Namun gelagah putihlah yang harus berusaha untuk tidak menarik perhatian. Karena itu, ia memilih duduk di tempat yang agak terlindung. Melihat orang yang akan memandikan lembunya itu kanti berkata, Wulan. Sudahlah, aku harus segera pulang agar orang-orang di rumah tidak mencariku. Kau sudah mengetahui kebenaran yang melibat diriku. Prastawa tidak bersalah. Baiklah kanti. Berhati-hatilah. Mudah-mudahan segala sesuatunya segera menjadi terang. Ayahmu minta selambat-lambatnya tiga hari sejak kemarin, agar paman argajaya memberikan jawaban. Kanti mengangguk. Namun ia pun kemudian telah bangkit dan turun ke dalam air. Dicucinya wajahnya dengan air sungai yang jernih itu. Ia juga ingin menghilangkan kesan tangisnya. Dengan metu yang sayu, kanti pun kemudian melangkah meninggalkan Rara Wulan berdiri termangu-mangu. Orang yang kemudian memandikan lembunya itu memang tidak menaruh perhatian sama sekali. Demikian pula ketika Rara Wulan naik melalui tebing yang landai itu. Ketika kemudian gelagah putih mendekatinya setelah Rara Wulan berada di atas tebing, Rara Wulan justru mengusap matanya yang nasah. Kau juga menangis, bertanya gelagah putih. Kasihan Kanti, desis Rara Wulan, ia seorang gadis yang baik. Bahkan ia akan dapat menjadi gadis yang setia jika prastawa mengambilnya menjadi seorang istri. Dalam keputusasaan Kanti telah menyerahkan diri ke mulut seekor serigala yang kemudian menghisap darahnya sampai kering dan kemudian melemparkan tanggung jawabnya kepada orang lain, desis Rara Wulan. Sepanjang perjalanan, Rara Wulan menceritakan hasil pembicaraannya kepada gelagah putih yang hanya dapat mengangguk-angguk saja. Namun akhirnya gelagah putih itu menyahut, ya. Kasihan Kanti. Tetapi prastawa memang tidak bersalah. Prastawa hanya akan menjadi kambing hitam dari perbuatan yang tidak bertanggung jawab itu, berkata Rara Wulan. Jika demikian, orang itulah yang pantas dihukum. Bukan prastawa, berkata gelagah putih kemudian. Rara Wulan mengangguk-angguk. Katanya, kita akan menyerahkan persoalannya kepada Ki Gede dan Paman Arga Jaya. Demikianlah, keduanya pun segera meninggalkan kademangan keleringan. Mereka kemudian melintasi punggung pebukitan dan turun kembali di lingkungan tanah perdikan menoreh. Ketika keduanya sampai di rumah saat matahari sudah jauh turun di sisi barat, Agung Sedayu belum ada di rumah. Tetapi Rara Wulan tidak sabar menunggu, sehingga karena itu, maka ia pun sudah bercerita kepada Sekar Mirah dan Ki Jaya Raga. Tidak ada tindakan kekerasan, berkata Rara Wulan, orang-orang keleringan tidak menghiraukan kami, sambung Rara Wulan kemudian. Persoalannya memang tidak menyangkut kademangan keleringan, sehingga orang-orang keleringan sama sekali tidak merasa mempunyai persoalan apa-apa. Sepeninggal orang-orang yang ada di perkemahan itu, mereka tentu merasa tenang kembali, berkata Ki Jaya Raga. Nanti, jika kakang Agung Sedayu pulang, maka kita akan menghadap Ki Gede dan selanjutnya kita akan pergi ke rumah Ki Arga Jaya, berkata Sekar Mirah. Sebenarnya lah ketika Agung Sedayu datang dan mendengar laporan gelagah putih dan Sekar Mirah, ia pun berkata, luar biasa. Dalam sehari kalian sudah dapat menyelesaikan tugas kalian dengan baik. Justru tugas yang berat dan rumit. Rara Wulan tersenyum. Namun katanya kemudian, mungkin hanya satu kebetulan. Kebetulan atau tidak, namun tugas kalian selesai dengan cepat dan baik. Dengan demikian, maka kita akan dapat segera menyelesaikan persoalan ini, berkata Agung Sedayu. Lebih baik jika kita nanti dapat langsung menemui Ki Arga Jaya. Hatinya akan menjadi tenang jika ia tahu bahwa anaknya tidak bersalah, berkata Ki Jaya Raga. Aku sependapat, Agung Sedayu mengangguk-angguk, kita akan mengajak Adi Suandaru dan Pandan Wangi. Sokor jika Prastawa bersedia bersama kami bertemu dengan ayahnya. Agaknya ia tidak akan berkeberatan karena dengan demikian namanya justru akan dibersihkan, berkata Sekar Mirah. Demikianlah, maka setelah Agung Sedayu beristirahat serta telah berbenah diri, maka mereka, seisi rumah itu telah pergi ke rumah Ki Gede. Ketika di sepanjang jalan beberapa orang bertanya, maka Agung Sedayu menjawab, ada tamu dari jauh di rumah Ki Gede. Kami akan menemui mereka. Orang-orang itu mengangguk-angguk. Mereka memang mengetahui bahwa ada tamu di rumah Ki Gede. Karena itu, maka mereka tidak merasa heran bahwa seisi rumah Agung Sedayu beramai-ramai pergi ke rumah Ki Gede. Kedatangan Agung Sedayu dan seisi rumahnya diterima oleh Ki Gede di pendapa. Prastawa yang kebetulan berada di rumah Ki Gede, ikut menemui mereka pula, selain swandaru dan pandan wangi. Setelah duduk sejenak, maka Agung Sedayu pun segera memberikan laporan hasil pengamatan gelagah putih dan raraulan di kademangan keleringan. Sehingga hari itu juga mereka mendapat kesimpulan bahwa prastawa memang tidak bersalah. Prastawa mendengarkan keterangan Agung Sedayu yang kemudian dilengkapi oleh raraulan sendiri menundukkan kepalanya. Ia memang merasa ibah kepada Kanti yang dianggapnya sebagai seorang gadis yang baik. Tetapi prastawa tentu tidak akan dapat memaksa hatinya untuk mencintainya. Apalagi prastawa memang sudah terjerat oleh seorang gadis yang lain. Kanti memang mencintai kakang prastawa, desis raraulan, tetapi ia pun sadar bahwa kakang prastawa tidak tertarik kepadanya. Karena itu, maka Kanti seakan-akan telah membenturkan kepalanya pada selapis batu karang yang tajam. Tetapi akibatnya harus disesalinya sepanjang hidupnya. Jantung prastawa rasa-rasanya menjadi semakin cepat berdetak. Berbagai macam perasaan bergejolak di dalam hatinya. Ia merasa bersyukur bahwa namanya akan dapat dibersihkan. Setidak-tidaknya di hadapan alihahnya. Tetapi ketika ia mendengar betapa hati Kanti bagaikan mangkuk yang jatuh di atas batu, pecah berserakan, maka ia pun ikut bersedih karenanya. Dalam pada itu, pandan wangilah yang berkata, kita menghadap Paman Arga Jaya. Semakin cepat semakin baik, selagi hari belum malam. Ki gede mengangguk-angguk kecil. Sementara itu lampu memang sudah mulai dinyalakan. Baiklah, berkata Ki gede kemudian. Lalu katanya kepada prastawa, marilah prastawa. Kita tidak usah menunda-nunda persoalan ini. Semakin cepat diselesaikan tentu semakin baik buat segala pihak. Bahkan tentu akan lebih baik pula buat Kanti yang tidak perlu menunggumu lagi. Prastawa tidak menolak. Rasa-rasanya ia memang ingin segera berteriak di hadapan ayahnya, aku tidak bersalah. Beriringan mereka menuju ke rumah Ki Arga Jaya. Tetapi jalan-jalan sudah menjadi semakin sepi, sehingga hanya satu-dua orang yang kebetulan keluar dari rumahnya sajalah yang melihat kedatangan sekelompok orang yang di antaranya adalah Ki gede. Ki gede memang mengejutkan Ki Arga Jaya. Tetapi ia pun segera mengetahuinya bahwa Ki gede tentu akan berbicara tentang prastawa. Sebenarnya lah bahwa setelah mereka dipersilahkan duduk, maka Ki gede ternyata langsung berbicara tentang persoalan yang mereka bawa. Ki gede pun kemudian telah minta kepada Raraulan langsung untuk bercerita apa yang telah ditemui, dilihat dan didengar ketika ia berhasil menemui Kanti di keleringan. Begitu cepat kau dapat menemuinya, Ki Arga Jaya pun menjadi haran. Raraulan mengangguk-angguk sambil menjawab, mungkin memang satu kebetulan, Ki Arga Jaya. Nah, ceritakan. Aku memang ingin segera mendengar. Raraulan pun kemudian telah menceritakan duduk persoalan yang semula membelit prastawa. Namun yang ternyata prastawa sama sekali tidak terlibat langsung. Ki Arga Jaya mendengarkan keterangan Raraulan itu dengan wajah menunduk. Demikian Raraulan selesai, maka Ki Arga Jaya berdesis, ternyata kau tidak bersalah prastawa. Aku minta maaf. Ayah juga tidak bersalah, sahup prastawa hampir tidak terdengar. Namun Ki Arga Jaya kemudian berkata, kasihan juga gadis itu. Kanti adalah gadis yang baik. Aku juga merasa kasihan kepadanya, ayah. Tetapi aku tidak dapat berbuat apa-apa, desis prastawa. Ki Arga Jaya itu mengangguk-angguk kecil. Sementara Ki Gede pun berkata, jika demikian, Arga Jaya. Bukankah kau dapat menjelaskan hal itu kepada Ki Suracala? Maksudku, bukan kau sendiri. Tetapi utusanmu, sebagaimana telah direncanakan? Kakang, menurut keterangan Anggera Rawulan, maka Ki Suracala sudah tidak mempunyai kesempatan lagi untuk mengambil keputusan. Meskipun demikian, tetapi Ki Suracala adalah ayah gadis itu. Jika orang-orang itu datang kepadamu untuk berbicara tentang kanti, mereka selalu menyebut dirinya utusan Ki Suracala. Karena itu, maka sebaiknya kau tidak berbicara dengan orang lain kecuali Ki Suracala, siapapun yang ternyata kemudian mengambil alih persoalannya, berkata Ki Gede. Ki Arga Jaya mengangguk-angguk. Sementara Suandaru berkata, Paman, besok kami akan pergi ke rumah Ki Suracala. Kami akan menyampaikan ketegasan sikap Paman, bahwa Paman tidak dapat menerima perlakuan mereka atas prastawa, karena ternyata prastawa memang tidak bersalah. Kemudian terserah, apa yang akan mereka lakukan. Kita hanya akan mengimbanginya. Ya, Ki Gede menyahut, agaknya kau memang harus berbuat demikian Arga Jaya. Sebaiknya rencanamu diteruskan. Kau minta Ki Jaya Raga pergi ke keleringan bersama Agung Sedayu dan Suandaru suami istri. Mereka akan menjadi utusan resmi untuk menyampaikan persoalan prastawa dan sekaligus mengambil keputusan-keputusan jika diperlukan. Ki Arga Jaya mengangguk-angguk kecil. Namun nampak bahwa ia masih merasa ragu. Bahkan ia pun berkata, tetapi Ki Suracala adalah orang yang baik. Jika persoalannya diambil alih oleh adik sepupunya, maka bukankah Ki Arga Jaya tidak akan berselisih dengan Ki Suracala, berkata Ki Jaya Raga. Ki Arga Jaya mengangguk-angguk sambil berdesis, ya. Kau benar Ki Jaya Raga. Jadi, bagaimana maksud Paman selanjutnya, bertanya Suandaru. Baiklah. Aku akan mohon Ki Jaya Raga untuk pergi ke keleringan dua hari lagi, jawab Ki Arga Jaya. Kenapa dua hari lagi, bertanya Suandaru, bukankah besok kita dapat pergi ke rumah Ki Suracala. Bukankah waktu yang diberikan itu tiga hari, sahut Ki Arga Jaya. Kita tidak terikat kepada waktu yang mereka berikan. Mereka tidak berhak membatasi waktu kita. Jika kita ingin pergi besok, biarlah kita pergi. Tetapi jika kita ingin pergi tiga hari lagi atau sepekan lagi, biarlah kita pergi sesuai dengan keinginan kita, berkata Suandaru. Ki Arga Jaya mengangguk-angguk. Namun yang kemudian menyahut adalah Ki Gede, semakin cepat persoalan ini kita selesaikan akan menjadi semakin baik. Mudah-mudahan keluarga Ki Suracala, terutama adik sepupunya itu dapat mengerti. Kita memang harus mencoba, berkata Ki Jaya Raga kemudian, meskipun kita tahu, bahwa segala sesuatunya nampak memang sudah dipersiapkan oleh adik sepupu Ki Suracala itu. Namun selagi kita masih mendapat kesempatan untuk berbicara, maka tentu masih ada harapan untuk dapat saling mengerti. Ki Arga Jaya pun kemudian berkata, baiklah. Aku serahkan pembicaraan selanjutnya kepada Ki Jaya Raga. Ki Jaya Raga menarik nafas dalam-dalam. Katanya, aku akan mencoba berbuat sebaik-baiknya. Demikianlah, malam itu mereka sepakat untuk mengirimkan Ki Jaya Raga, Agung Sedayu dan Suandaru suami istri ke keleringan besok sore. Agung Sedayu akan pulang lebih awal dari barak pasukan khususnya. Sementara itu meskipun memutuskan untuk mengurus gelagah putih dan rara wulan besok pagi ke rumah Ki Suracala untuk memberitahukan bahwa utusan resmi Ki Arga Jaya akan datang di sore harinya tanpa mengatakan apapun juga mengenai persoalan prastawa dan kanti. Kalian harus menganggap diri kalian tidak tahu apa-apa. Kalian hanya diperintahkan untuk memberitahukan bahwa sore nanti lima orang utusan Ki Arga Jaya akan datang. Mereka adalah Ki Jaya Raga yang sudah terhitung. Tua, Agung Sedayu dan Suandaru suami istri. Mereka adalah sepupu prastawa, berkata Ki Gede kemudian. Gelagah putih dan rara wulan mengangguk-angguk saja. Mereka memang merasa senang dapat membantu melakukan tugas-tugas yang sedikit menegangkan. Hati-hatilah gelagah putih, desis Agung Sedayu, kau tidak boleh melakukan sesuatu di luar kerangka tugasmu. Gelagah putih mengangguk. Tetapi justru rara wulanlah yang bertanya, tetapi dalam keadaan yang terpaksa, bukankah kami dapat melindungi diri kami? Bagaimana mungkin hal seperti itu dapat terjadi? Kalian hanya akan menyampaikan bahwa nanti sore akan ada tamu di rumah Ki Suracala. Bukankah tidak ada kemungkinan apapun yang dapat memaksa kalian harus melindungi diri sendiri? Siapa tahu bahwa dahi kami akan terantuk awan, jawab rara wulan. Ah, apa yang sebenarnya kau katakan, sahut sekar mirah. Tetapi Suandaru justru berkata sambil tertawa, kau benar-bara. Kau harus mempersiapkan diri. Agung Sedayu pun tersenyum pula. Namun ia berkata, mudah-mudahan tidak ada awan yang merendah. Kecuali jika awan itu sudah menjadi hujan. Dengan demikian, sambil berbicara tentang berbagai macam kemungkinan maka para tamu Ki Arga Jaya itu masih duduk beberapa lama. Baru kemudian setelah malam menjadi semakin dalam, mereka pun minta diri. Dalam pembicaraan itu telah ditetapkan bahwa besok berlima, utusan Ki Arga Jaya itu akan langsung berangkat ke keleringan tanpa harus menemui Ki Arga Jaya lagi. Jika ada persoalan yang penting, biarlah aku datang ke rumah Kakang Arga Pati, berkata Ki Arga Jaya kemudian. Demikianlah, maka malam itu Agung Sedayu dan Sekar Mirah telah memberikan pesan-pesannya agar mereka berhati-hati di keleringan. Yang akan menjelaskan persoalannya adalah Ki Jaya Raga. Sehingga kepergian mereka ke Tanah Perdikan menoreh tidak lebih dari sekedar memberitahukan akan kedatangan utusan itu sehingga utusan itu dapat diterima oleh Ki Suracala. Tanpa pemberitahuan itu, maka mungkin sekali Ki Suracala justru sedang berpergian. Gelagah putih dan Sekar Mirah mengangguk-angguk. Meskipun demikian, berkata Agung Sedayu, kalian harus tetap berhati-hati. Ya, Sekar Mirah menyambung, aku dapat mengerti kesiapan raraulan jika tiba-tiba saja harus terantuk awan. Nampaknya keluarga Ki Suracala sudah tidak menghargai lagi unggah-ungguh. Agung Sedayu pun kemudian mengangguk-angguk. Katanya, ya, aku mengerti. Jika yang akan kalian temui besok kakangmu Agung Sedayu, maka tentu tidak akan terjadi sesuatu, berkata Sekar Mirah kemudian, tetapi yang akan kalian temui besok adalah orang-orang kecewa yang kebingungan. Agung Sedayu tersenyum. Katanya, ternyata aku tidak termasuk orang yang kecewa dan kebingungan. Yang lain pun tersenyum pula. Bahkan Ki Jaya Raga menyambung, kalau saja kau sudah menjadi kebingungan ger, maka semua prajurit dari pasukan khusus itu pun akan kebingungan pula, sehingga akan menjadi sangat membahayakan lingkungannya. Rara Wulan tertawa. Katanya, nah, bukankah sikapku benarkah kang? Jika awan itu mengambang semakin rendah, maka aku harus menghembusnya. Agung Sedayu dan Sekar Mirah pun tertawa pula. Demikianlah, maka sejenak kemudian, mereka pun telah pergi ke bilik mereka masing-masing. Agung Sedayu minta agar Rara Wulan beristirahat sebaik-baiknya, karena besok ia akan mengemban tugas yang berat. Ketika orang-orang lain memasuki biliknya, maka gelagah putih telah keluar lewat pintu butulan. Ia melihat anak yang tinggal di rumah itu sudah siap untuk turun ke sungai. Demikian ia melihat gelagah putih, maka ia pun bertanya, kapankah sempat mengajari aku berkelahi. Sudah berapa kali aku mengatakan, aku tidak akan mengajarimu berkelahi. Tetapi aku akan memberikan sedikit petunjuk tentang mengelah diri, berkata gelagah putih. Apapun namanya, bagiku sama saja, jawab anak itu. Tidak. Seharusnya bagaimanapun tidak sama. Selama kau masih tidak dapat memberdakan antara berkelahi dan memelah diri, aku tidak akan mengajarimu. Anak itu menganggu kecil. Dengan agak terpaksa ia berkata, ya, memelah diri. Kau tidak hanya boleh sekedar mengucapkannya. Tetapi kau harus benar-benar mengerti maksudnya. Mungkin apa yang kita lakukan sama. Berlatih berkelahi dan berlatih memelah diri. Namun landasan kita untuk melakukannya sudah berbeda, berkata gelagah putih kemudian. Anak itu mengangguk-angguk. Sementara gelagah putih kemudian berkata, Sudahlah. Jika kau akan turun ke sungai, pergilah. Lain kali kita akan mulai setelah aku tidak lagi sibuk. Anak itu pun kemudian telah melangkah pergi sambil membawa icir, kepis dan cangkul. Namun ia masih bergumam, apa saja yang dilakukannya sehingga ia tidak pernah tidak merasa sibuk. Gelagah putih masih mendengar gumam anak itu. Tetapi ia hanya tersenyum saja. Meskipun demikian ia berjanji kepada diri sendiri, bahwa jika ia memang mempunyai waktu luang, ia akan mengajari anak itu dalam melahkanuragan untuk kepentingan membela diri. Sejenak gelagah putih masih berada di luar. Udara yang semakin dingin rasa-rasanya menggigit sampai ke tulang. Alangkah dinginnya air sungai malam ini, berkata gelagah putih di dalam hatinya. Namun ternyata mereka yang sudah turun ke sungai, sama sekali tidak merasakan lagi dinginnya air sungai itu. Jauh lewat tengah malam gelagah putih baru dapat tidur. Namun rasa-rasanya malam menjadi demikian panjangnya sehingga ketika gelagah putih terbangun, ternyata Fajar baru mulai membayang. Pagi itu gelagah putih dan raraulan pun segera menyiapkan dirinya. Mereka tidak mengenakan pakaian sebagaimana dipakai ketika mereka mencari ganti. Tetapi mereka mengenakan pakaian yang lebih pantas. Tetapi sebagaimana telah dikatakannya, raraulan tetap bersiap-siap menghadapi segala kemungkinan. Karena itu, di bawah pakaiannya yang nampak, ia telah mengenakan pakaian khususnya. Gelagah putih mengetahui bahwa raraulan benar-benar telah mempersiapkan diri menghadapi segala kemungkinan. Sebenarnya lah bahwa gelagah putih juga sependapat, sebaiknya mereka bersiap-siap. Karena orang yang ada di rumah Kisuracala itu adalah orang yang tidak lagi menghiraukan tatanan hidup beberayan. Tetapi keduanya tidak berangkat terlalu pagi. Bahkan Agung Sedayu telah lebih dahulu berangkat ke baraknya. Sebelum berangkat Agung Sedayu berpesan bahwa ia akan pulang lebih awal dari biasanya. Katakan kepada keluarga Kisuracala, bahwa kami akan datang sore hari agar saat kami pulang tidak kemalaman di jalan, pesan Agung Sedayu. Baru kemudian, ketika sinar matahari mulai terasa gatal di kulit, gelagah putih dan raraulan pun telah Berangkat menuju ke kademangan keleringan di seberang pebukitan. Betapapun raraulan merasa perlu bersiap menghadapi segala kemungkinan, namun ia merasa tidak pantas untuk membawa pedang. Tetapi raraulan telah meminjam selendang khusus milik Sekar Mirah. Selendang yang pada kedua ujungnya terdapat beberapa bandul timah kecil-kecil yang tidak dapat segera dilihat. Selendang itu bukan senjata khusus Sekar Mirah, karena Sekar Mirah lebih banyak mempergunakan tongkatnya jika diperlukan. Namun selendang itu telah dipergunakan oleh raraulan dalam latihan-latihan, karena Sekar Mirah memberikan latihan kepadanya untuk mempergunakan segala macam senjata, termasuk tongkat, sulur-sulur pepohonan, sepotong bambu, tampar dan juga selendang. Melihat selendang itu gelagah putih sempat tersenyum. Sementara raraulan bertanya, kenapa kakang tersenyum? Aku jarang melihat kau mempergunakan selendang, jawab gelagah putih, nampaknya kali ini kau benar-benar berpakaian lengkap. Aku juga pasti, bahwa kau kenakan ikat pinggangmu pemberian kipatih mandaraka, berkata raraulan. Lalu katanya pula, karena itu, kau tidak memerlukan pedang. Gelagah putih tidak menjawab. Tetapi ia masih juga tersenyum. Sebenarnya bahwa gelagah putih memang memakai ikat pinggang pemberian kipatih itu. Seperti juga raraulan, maka tidak pantas baginya untuk membawa pedang, seakan-akan ia pergi ke keleringan untuk menantang perkelahian. Namun seperti raraulan juga ia pun merasa perlu bersiap-siap untuk mendukung kemampuannya tanpa melepaskan ilmu-ilmu puncaknya yang akan sangat menarik perhatian jika dipergunakannya. Kecuali dalam keadaan yang sangat terpaksa. Beberapa saat mereka berjalan, maka mereka pun telah sampai ke kaki pembukitan. Dengan berpakaian pantas, maka raraulan justru tidak dapat berjalan secepat ketika ia berpakaian-pakaian kesehariannya. Namun kaki-kakinya yang terlatih, masih juga dapat merayap tanpa kesulitan yang berarti. Demikianlah, maka beberapa saat kemudian, mereka pun telah berada di kademangan keleringan. Karena mereka sudah mengenal arah perjalanan mereka, maka mereka dengan cepat telah sampai ke jalan yang langsung menuju ke padukuhan tempat tinggal Kisuracala. Di samping tiga tempat mereka berhenti sehari sebelumnya mereka melihat penjual dewet cendol sudah berada di tempat itu pula. Tetapi mereka justru berusaha untuk tidak dikenali. Penjual dewet itu memang tidak tertarik sama sekali ketika gelagah putih dan raraulan lewat jalan itu memang merupakan jalan yang terhitung ramai, sehingga ada bermacam-macam meragam orang lewat. Penjual dewet yang sibuk melayani pembeli itu memang tidak pernah mempergunakan waktu khusus untuk melihat orang lewat. Ketika gelagah putih dan raraulan memasuki padukuhan, maka langkah mereka menjadi lamban. Raraulan yang berkeringat itu berterus terang, aku menjadi berdebar-debar. Gelagah putih mengangguk sambil menjawab, aku juga. Tetapi kita harus yakin, bahwa tugas kita tidak seberat tugas Kijaya Raga, Kakang Agung Sedayu dan Kakang Suandaru Suami Isteri Sorenanti. Raraulan mengangguk-angguk. Sikap gelagah putih memang dapat mengurangi ketegangannya. Beberapa saat kemudian mereka telah sampai di regola rumah Kisuracala. Kemarin mereka melihat seorang perempuan keluar dari regol itu bersama seorang laki-laki. Tetapi laki-laki itu segera kembali masuk, sementara perempuan muda itu telah mencari kanti. Untuk beberapa saat gelagah putih dan raraulan termangu-mangu. Namun kemudian gelagah putih telah mengetuk pintu regol yang tertutup meskipun di siang hari. Ternyata ketukan pintu regol itu tidak ada jawaban. Karena itu, maka gelagah putih pun telah mendorong pintu itu sehingga menjadi sedikit terbuka. Sekali lagi gelagah putih mengetuk. Agak keras. Ketika dari sela-sela pintu yang terbuka sedikit itu, gelagah putih melihat seseorang yang sedang menjemur. Padi di halaman samping di depan seketeng, maka gelagah putih mengetuk pintu itu semakin keras. Ternyata orang itu mendengar ketukan pintu itu. Dengan tergesa-gesa orang itu berjalan menuju ke regol halaman. Demikian ia membuka pintu, maka dahinya pun telah berkerut. Ia merasa belum pernah melihat kedua orang yang berdiri di muka pintu regol halaman itu. Karena itu, maka orang itu pun segera bertanya, siapakah kalian berdua? Gelagah putih dan raraulan termangu-mangu sejenak. Pertanyaan itu memang menunjukkan, betapa orang-orang yang ada di rumah itu dibebani oleh kecurigaan yang tinggi terhadap orang lain, sehingga yang ditanyakan mula-mula adalah tentang mereka berdua. Orang itu sama sekali tidak mempersilahkannya masuk lebih dahulu atau pertanyaan-pertanyaan yang lain. Namun gelagah putihlah segera menjawab, kami datang dari tanah perdikan menoreh untuk bertemu dengan Kisuracala. Apakah Kisuracala ada di rumah? Untuk apa kalian mencari Kisuracala? Bertanya orang itu pula. Kami membawa pesan penting untuk Kisuracala, jawab gelagah putih. Pesan apa, desak orang itu. Kisanak, berkata gelagah putih kemudian, tolong, sampaikan kepada Kisuracala, bahwa kami berdua ingin bertemu untuk menyampaikan pesan penting. Orang itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun berkata, tunggulah, aku akan menyampaikannya. Gelagah putih dan raraulan pun kemudian berdiri saja di halaman rumah itu untuk menunggu. Wajah raraulan mulai menjadi buram. Bahkan ia pun berdesah, kenapa kami diperlakukan seperti ini? Apakah kita dianggap orang-orang yang berbahaya atau barangkali sepasang pengemis yang akan minta-minta? Sudahlah rara, desis gelagah putih, kita harus tahu, bahwa di rumah ini nampaknya memang terjadi sedikit kekalutan. Kita harus tahu bahwa penghuni rumah ini selalu dibayangi oleh kecurigaan terhadap orang lain yang terutama belum dikenalnya. Raraulan mengerutkan dahinya. Kemudian ia pun bergumam, aku ingin menjadi seseorang yang penuh pengertian seperti kakang dan kakang agung sedayu. Bukan begitu rara. Tetapi bukankah kita memang harus menunggu seperti yang diminta oleh orang itu? Jawab gelagah putih. Raraulan tidak menjawab. Tetapi ia nampak gelisah. Sementara itu pintu regol sudah tertutup pula. Sambil menunggu, Raraulan sempat memperhatikan pepohonan di halaman rumah itu. Buah jambu air yang bergayutan kemerahan di dahan dan bahkan di ujung-ujung rantingnya. Bahkan di luar sadarnya Raraulan telah melangkah mendekati pohon jambu air yang buahnya tidak terhitung itu. Di halaman yang nampaknya telah disapu bersih itu, bertebaran jambu yang rontok dari tangkainya. Nampaknya tidak seorang pun berminat untuk memetik buahnya yang banyak itu. Raraulan terkejut ketika ia mendengar suara dari pendapa rumah itu, Hi, anak muda! Siapa yang kau cari? Raraulan berpaling. Ia pun segera melangkah mendekati gelagah putih. Dengan ragu-ragu keduanya pun kemudian mendekati tangga pendapa. Seorang yang bertubuh tinggi tegap dan kekar berdiri di bibir pendapa sambil memandangi gelagah putih dan raraulan dengan tajamnya. Sambil mengangguk hormat gelagah putih berkata, Kami datang untuk menemui Ki Suracala. Siapakah kalian? Bertanya orang itu pula. Kami berdua adalah utusan Ki Arga Yaja, jawab gelagah putih. Ki Arga Jaya. Jadi Ki Arga Jaya telah mengutus anak-anak untuk mengadakan pembicaraan yang penting, bertanya orang itu. Kami akan menyampaikan satu pesan kepada Ki Suracala, berkata gelagah putih kemudian. Orang itu termangu-mangu sejenak. Namun di wajahnya nampak gejolak perasaannya. Untuk beberapa saat orang itu berdiri mematung. Namun kemudian ia pun berkata dengan nada berat, Ki Arga Jaya memang sombong. Ia merasa persoalan yang sedang dihadapi oleh Ki Suracala cukup dibicarakan dengan anak-anak. Tetapi baiklah. Karena kalian hanya merupakan utusan, maka biarlah Ki Suracala menerima kalian untuk mendengar pesan Ki Arga Jaya. Naiklah. Gelagah putih dan Raraulan pun kemudian telah naik pula dan duduk di atas tikar pandan yang telah terbentang di perincitan. Ketika orang itu masuk ke ruang dalam, maka Raraulan berdesis, suasananya memang menegangkan. Seharusnya kakang Agung Sedayu melihatnya. Gelagah putih tidak menjawab. Tetapi ia mengangguk-angguk kecil. Beberapa saat kemudian, maka dari ruang dalam, orang yang bertubuh tinggi kekar itu telah keluar lagi bersama seorang laki-laki separobaya dengan sikap yang jauh berbeda dengan sikap orang yang bertubuh tinggi besar itu. Ia mengangguk kepada gelagah putih dan Raraulan. Sedang di belakangnya seorang yang sudah lebih tua lagi ikut pula menemui gelagah putih dan Raraulan yang menjadi berdebar-debar. Tetapi menilik ciri-cirinya, maka orang yang kedua itulah yang bernama Kisuracala. Ternyata dugaan mereka benar. Orang itulah yang kemudian bertanya, Angger berdua. Siapakah Angger berdua ini? Apakah benar Angger berdua membawa pesan dari Ki Arga Jaya? Maaf Paman. Apakah kami berhadapan dengan Kisuracala? Ya, akulah Suracala itu. Terima kasih, bahwa Paman sudah bersedia menerima kedatangan kami berdua. Namun dalam pada itu, orang yang bertubuh tinggi kekar itu tiba-tiba saja telah membentak. Kau belum menjawab, siapakah kau berdua? Kami adalah utusan Paman Arga Jaya, jawab gelagah putih. Namamu. Siapa namamu dan siapa nama perempuan ini? Hi, namaku gelagah putih dan ini adikku, Rarawulan. Nama yang bagus, desis Kisuracala. Lalu ia pun bertanya pula, jadi kalian datang sebagai utusan Ki Arga Jaya? Benar Kisuracala, jawab gelagah putih. Kami telah diutus oleh Paman Arga Jaya untuk menyampaikan pesannya kepada Kisuracala. Katakan Angger. Apakah pesan Ki Arga Jaya itu, berkata Kisuracala? Kisuracala, berkata gelagah putih yang menganggap bahwa pertemuan itu ternyata bukan satu pertemuan yang baik, biarlah kami langsung menyampaikan pesan itu. Nanti sore, akan datang utusan Paman Arga Jaya yang akan memberikan keterangan tentang Kakang Prastawa. Kisuracala menarik nafas dalam-dalam. Dengan nada dalam ia berkata, jadi, Ki Arga Jaya akan mengirimkan utusan lagi. Benar, Kisuracala. Ki Arga Jaya berharap agar Kisuracala sore nanti ada di rumah serta bersedia menerima utusan Paman Arga Jaya itu, jawab gelagah putih. Kisuracala mengangguk-angguk. Katanya, baiklah Angger. Nanti sore aku tidak akan pergi. Aku akan menunggu kedatangan utusan resmi Ki Arga Jaya di rumah sampai mereka datang. Namun sebelum gelagah putih menyahut, orang yang bertubuh tinggi kekar itulah yang memotong lebih dahulu. Jadi apa maksud Ki Arga Jaya sebenarnya? Apakah ia sengaja mempermainkan kami? Jika nanti sore ia akan mengirimkan utusan kemari, buat apa kalian datang pagi ini? Kami datang untuk memberitahukan bahwa nanti sore utusan resmi Ki Arga Jaya akan datang, jawab gelagah putih. Jika kami tidak datang lebih dahulu, maka mungkin sekali sore nanti Ki Suracala telah mempunyai rencana atau janji yang lain, sehingga kedatangan utusan resmi Ki Arga Jaya tidak dapat bertemu dengan Ki Suracala. Kenapa mesti harus dengan Kerok yang berbelit-belit seperti itu? Kau berdua tentu tahu, apa yang akan dikatakan oleh utusan Ki Arga Jaya berniat menyelenggarakan keramaian perkawinan anaknya dengan anak perempuan Ki Suracala. Itu saja yang kami butuhkan. Kami tidak memerlukan apakah hal itu dikatakan oleh utusan resmi atau bukan, berkata orang yang bertubuh tinggi besar itu. Gelagah putih termangu-mangu sejenak. Namun sebelum anak muda itu menjawab, Ki Suracala telah mendahulunya, anak muda ini tentu tidak akan dapat mengatakan apa-apa. Ia hanya diutus untuk memberitahukan bahwa sore nanti akan datang utusan. Yang memang dibekali dengan pembicaraan tentang kanti. Tetapi anak ini tentu tahu, kakang. Ia tentu mendengar pembicaraan tentang hal itu di rumah Ki Arga Jaya, berkata orang yang bertubuh tinggi kekar itu. Aku akan menunggu sampai sore nanti, berkata Ki Suracala. Orang yang sudah lebih tua, yang sejak semula hanya berdiam diri saja itu pun kemudian berkata, nah, kita lihat sekarang, betapa liciknya Ki Arga Jaya. Ia sengaja mengulur-ulur waktu, sementara itu, ia dapat berbuat sesuatu untuk memaksakan kehendaknya tanpa menghiraukan kesulitan orang lain yang ditimbulkan karena tingkah lakunya itu. Ki Arga Jaya tidak mengulur waktu, Ki Suracala lah yang menjawab, bukankah kita memberikan waktu tiga hari? Hari ini baru hari kedua sejak kita memberikan batasan waktu itu. Ia masih mempunyai satu hari tersisa. Orang yang lebih tua itu termangu-mangu sejenak. Namun katanya, aku tidak senang dengan permainan semacam ini.